Jangan lupa like, share, dan subscribe Get ready to the countdown Tahniah Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi di ucapkan kepada semua para guru Yang mengikuti siaran langsung pagi ini Selamat datang di ucapkan ke program KCOIU Satu program dengan kerjasama antara KCOIU Malaysia E-didik Malaysia, KGM dan juga Akademi Youtuber Short form dia IU Dalam bengkel pagi ini kita akan bersama-sama dengan Terutama Puan Atikah dari KCOIU Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright, untuk mengenali dan mendalami Cara penggunaan kalkulator saintifik keluaran KCOIU Iaitu FX570MS FX570EX Dan FX991EX Okay, saya Cikgu Nur Azlin dari SMK Bukit Tinggi Kelang Okay, selaku moderator anda pada pagi ini Okay, bersama-sama kita di dalam konti Rakan-rakan IU seluruh Malaysia Yang terdiri daripada Cikgu Ahu Hai Cikgu Ahu Sebagai kontrol home Alright, Cikgu Tang Hui Ju Dari BPD Baram Hai Alright Okay Morning Okay Kita punya KP eh KP Matematik IU Mendengar Rendah Teacher Rin Dari Kedah Assalamualaikum 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 Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Cikgu Fadilah IU Dari Cengganu Okay, Assalamualaikum semua Kita ada Cikgu Ruhana Dari Perak Saya daripada Pening Eh, dari sekolah-sekolah Sekolah Pening Sekolah Pening Alah, silap pun tak Ya, daripada Pening Terima kasih kerana memeriahkan Apa, konti kita Dan tak lupa saya memperkenalkan Apa, kita punya Presenter Ataupun peceramah kita Okay, Puan Noratika Saya bacakan sedikit Dia punya data Okay, Noratika Binti Abdul Rani Berasal dari Selangor Okay, pendidikan Ijazah Muda Sains Matematik di USM Okay, Pening Pengalaman mengajar Matematik Dari 2014 Okay, sekarang bekerja Bersama KSU Malaysia Sendirian Berhad Dari tahun 2019 Ha, tu dia Okay So, boleh kot Rakan-rakan yang ada Di, apa, ruangan chat Bersama-sama menonton kita Pada pagi ini Boleh memperkenalkan diri Mungkin dari sekolah mana Dari negeri mana Bagi memeriahkan Apa, suasana kita Berbengkel pada pagi ini Okay, di sini Juga kami ingin menyampaikan Salam Daripada YouTuber Manager kami Yusufi Yang tidak dapat Sertai kita pada pagi ini Kerana urusan Di luar Sebelum kita Mulakan bengkel kita Pada pagi ini Ingin saya kongsikan Sedikit maklumat Berkaitan bengkel Okay Bengkel KSU Ayu ini akan mencakupi Semua topik matematik Dan matematik tambahan KSSM Okay Yang memerlukan Penggunaan calculator Dalam pengiraan Okay Bengkel ini dibahagikan Kepada tiga bahagian Okay Mengikut aliran Okay Matematik menengah rendah Okay Matematik menengah atas Dan matematik tambahan Okay Pagi ini kita mulakan Dengan bengkel Dengan siri pertama Iaitu matematik menengah rendah Terlebih dahulu Okay Nota untuk bengkel kali ini Boleh didapati Di bahagian description video ini Okay Di bawah lah ya Okay Cikgu-cikgu boleh download Sebagai rujukan Sepanjang bengkel Yang dijalankan Okay Link sijil Dan juga kehadiran Akan dikongsi Di penghujung bengkel ini Okay Kehadiran Cikgu-cikgu Okay Akan didaftar Masuk ke SPL KPM Okay Tanpa Mungkin kita baca sikit kot Komen-komen yang ada Dekat situ Laju-laju sangat ni Okay Daripada Cikgu Lina Ya Waalaikumsalam SMK Tengku Idris Shah Okay Siapa lagi Yap Siaofung Okay Daripada SMK Taman Desa Minium Oh mana tu SMK Taman Desa Minium Okay Cikgu Nur Azuwanti Okay Dari SMK Sri Perling Ya Terima kasih Okay Cikgu Perosi ni Okay Cikgu Rosi ni pun ada Dari SMK Kampung Jawa Dekat dah dengan saya Okay Cikgu Muhammad Muhammad Shawal Ma'ruf Okay Dari Apa ni Tanggung Sabah Oh Betul ke Ejaan saya tu Tang Tonggot Sabah Okay Nak baca pun tak pandai saya ni Okay So terima kasih Okay Kerana memeriahkan Okay Suasana bengkel kita pagi ini Okay Semoga Mendapat Manfaat Daripada bengkel yang dijalankan oleh KCUIU Okay lah Tanpa membuang masa lagi Jom kita mulakan bengkel kita Dah ready ke Puan Atika Ready insyaAllah Alright So Masing-masing Mereka tak sabar right Okay Mari kita fokus kepada Bengkel kita pagi ini Dipersilakan Puan Nur Atika Okay Terima kasih kepada Moderator kita Cikgu Noor Azlin Saya kenal juga Cikgu Noor Azlin ni Kita Dulu sebelum PKP Nak buat kan Nak buat Bengkel Tiba-tiba PKP pula Teruslah buat online Ya betul Belum rezeki lagi Untuk buat secara Bersemuka dengan Pelajar-pelajar dekat Sekolah Bukit Tinggi tu Okay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sejahtera Macam diperkenalkan Oleh Cikgu Noor Azlin Saya adalah Nur Atika Binti Abdul Rani Daripada KASIO Malaysia Kita akan ada Tiga sesi Khas untuk guru-guru Di Seluruh Malaysia Mengikut Aliran Tiga kategori Menengah rendah matematik Menengah atas matematik Lepas tu Additional Matematik So kita akan buat Tiga kategori ni Dan saya Berterima kasih Kepada Akademi YouTuber Pihak KASIO Marco Corporation Bekerjasama Dengan Ididik Malaysia KGM Dan juga Akademi YouTuber Iaitu IU So Terima kasih kerana Sudi berkolaborasi Dengan kita Untuk Mengadakan Bengkel-bengkel Seperti ni Dan juga InsyaAllah Coming soon Untuk pelajar-pelajar pula Untuk kita adakan Bengkel dan juga Kuis Untuk pelajar-pelajar Sebab Carcurator ni Adalah salah satu Bahan Ataupun Alat bantu Belajar Jadi Carcurator ni Boleh digunakan Pada tahun 2002 So tapi Pelajar sekarang ni Selibus Makin tinggi Tetapi Kegunaan Carcurator tu Masih sama Kegunaan dia Menggunakan Fungsi dia Masih sama Tak Kita sekarang ni Kita nak Supaya pelajar-pelajar Cikgu-cikgu dapat Menggunakan Sepenuhnya lah Carcurator yang ada Pada tangan kita ni Untuk membantu Menjawab dalam Matematik dan juga Matematik tambahan Okey Jadi saya akan Sharekan skrin Untuk nota saya Boleh Okey Okey So saya mulakan Dengan Pengenalan dahulu Pengenalan Surat pekeliling Yang dikeluarkan oleh Pihak KPM sendiri Apakah jenis-jenis Macam tak Okey Okey Saya mulakan dengan Surat pekeliling Yang dikeluarkan oleh Pihak KPM Surat ini pada Tahun 2002 Iaitu Surat pekeliling Yang pertama lah Yang dibenarkan oleh Pihak Kementerian Untuk menggunakan Calculator saintifik Alamak Baru mula dah jam sekejap eh Okey Itu ada yang minta Nota Okey kami ada Letakkan Link nota Di ruangan Apa Comment Okey All right Okey boleh ke Sekejap Take time sikit eh Okey Okey So harap Dapatlah nota tu Yang mana Tanyakan nota tu Macam mana nak dapat Okey Laju sangat Sampai tak terbaca Okey ada dah tu Fazrin daripada SMK Muazzam Shah Semanggul Hadir Terima kasih cikgu Okey Cikgu Zairina Zainal Okey Muhammad Haikal Farah Sazwani Abu Syukur Okey Romizah Zakaria Okey Terima kasih Kerana hadir Tak boleh Share lagi ke Okey boleh dah Sorry Sorry Tak nampak lagi Dia punya Oh saya Share screen eh Share screen dulu Okey mungkin boleh share Sekali lagi link tadi Link nota ke Apa Cikgu Tehui Bini Minta Mungkin cikgu-cikgu boleh Check di bahagian Description kami dah Letak dah Kan Kita dah share Dalam Description Okey cikgu boleh Haa Okey So ini adalah surat Perkeliling yang Dikeluarkan oleh pihak KPM yang Ada enam Spesifikasi lah Yang Perlu ada pada Calculator Untuk dibenarkan Dibawa masuk Dalam Dewan Perperiksaan So yang pentingnya Dalam Dewan Perperiksaan tu lah Calculator yang Ditapis Kalau masa PDP tak ada Calculator yang Apa Ditapis Graphical calculator pun Kita boleh gunakan Sebagai alat bantuan Semasa dalam PDP tetapi Semasa dalam Perperiksaan tu yang Pihak Kementerian Ada letakkan Surat Perkeliling lah Untuk calculator yang Digunakan dalam Dewan Perperiksaan So yang pastinya Yang pertama tu Mestilah mematuhi Prinsip pengiraan Operasi Matematik Yang tu memanglah Calculator punya Fungsi Yang paling penting Adalah nombor Tiga iaitu Calculator tersebut Mestilah calculator Yang tidak boleh Diprogramkan So dekat sinilah Poin dia yang Kadang-kadang Pelajar ataupun Cikgu-Cikgu keliru Macam mana kita nak Tentukan calculator ni Adalah boleh diprogramkan Ataupun tidak boleh Diprogramkan Dan untuk Mengetahui calculator ni Tidak boleh diprogramkan Dia adalah saling Berkait dengan Yang nombor Enam Iaitu Boleh menyimpan Nilai sesuatu Nombor sahaja Maknanya Memori dia Boleh menyimpan Nombor sahaja Dia tak boleh simpan Urum Untuk kita simpan Formula ke Kalau macam cikgu-cikgu Pernah pakai Calculator grafikal Dia boleh Simpan Essay Dia nak buat Formula dekat situ pun Dia boleh simpan Dekat situ Tetapi Dan dia boleh Selesaikan soalan Algebra Tetapi Untuk kita Yang Peringkat sekolah Menengah ni Perperiksaan ni Hanyalah Boleh menyimpan Nombor sahaja Iaitu Kategori Calculator tidak boleh Diprogramkan lah So mungkin Cikgu-cikgu Pernah perasan Dekat calculator kita tu Ada STO Storage Itulah yang kita Menyimpan Nilai kepada Pemboleh ubah Yang kita ada ABCD tu Variables yang kita ada Kita boleh menyimpan Nilai ke dalam Variables tersebut So dia hanya boleh Menyimpan nombor lah Dia tak boleh menyimpan Uruf Contohnya Apa maksud saya Contohnya saya nak simpan Pada A itu 3X Dia tak boleh X itu dia tak boleh Dia kena simpan sebagai Nombor So itulah Calculator Kalau kita nak tahu Dia boleh diprogram Ataupun tidak Tidak boleh diprogramkan Adalah daripada Memori Kalau daripada Segi fizikal dia Calculator grafikal Yang boleh diprogramkan Dia lebih besar Lebih besar Dan juga Dia berat Tetapi Untuk calculator kita Dia tak besar Dan juga ringan Dia tak mempunyai Memori kad juga So itu adalah Calculator Yang untuk Perbezaan Calculator boleh Diprogramkan Ataupun tidak Boleh diprogramkan Okay So kita pergi Kepada Jenis calculator Okay Jenis calculator yang pertama Yang ada pada Pasaran Iaitu 350MS Bilangan fungsinya Adalah 240 So ini Masa mula-mula dulu Calculator 350MS ni Kebaikan cikgu-cikgu Akan suruh pelajar Tekatan 1 Tekatan 2 Beli Tapi disebabkan Semakin Meringkat Silibus dia Kebaikan pelajar Tekatan 1 Tekatan 2 ni Dah tak pakai 350 Cikgu akan galakkan Ataupun suruh 570 ke atas Sebab bilangan fungsi dia Sangat terhad 240 Dan sekarang ni pun Belajar tingkatan 2 Dia perlu belajar Quadratik Untuk cari Yang selalunya Kita gunakan EQN kan So calculator 350 ni Dia tak ada EQN So dah bermula Daripada tingkatan 2 Calculator ni Dah tak ada fungsi dia Kalau macam masa dulu Diorang tak belajar lagi So boleh guna lagi Untuk 350 ni lah So yang seterusnya Adalah calculator Yang sering digunakan lah Iaitu 570MS Bilangan fungsi dia Adalah 401 Okay Dan apa perbezaan 991 Dengan 570 Dia masih lagi MS series Okay MS series Cumanya Kalau Dia nombor kod dia Sebagai 991 Itu adalah Yang ada solar Yang ada solar So Casio dia nak bezakan Yang ada solar Dengan tak ada solar ni Adalah daripada Nombor kod ni 991 Bagi yang ada solar 570 Bagi yang tiada solar Okay Tetapi kalau yang MS ini Ini adalah Dia punya fungsi Maknanya series Dia adalah sama Yang Dan bilangan fungsi dia Adalah sama Iaitu 401 Cuma Yang 991MS Ini adalah Penambahan solar Dia ada 2 tenaga lah Solar dan juga Bateri Dia lebih tahan lama Okay So ini adalah Calculator yang sering Digunapakai Dan yang kedua Adalah 570 ES plus Bilangan fungsi dia 417 Sebelum ada Calculator Mungkin ada cikgu-cikgu Pernah tahu Ada calculator Class Swiss Yang warna pink Tapi cikgu-cikgu Lebih suka warna pink Yang cikgu perompat lah Dia suka warna pink So sebelum adanya Calculator ni Calculator ES plus lah Yang paling tinggi fungsi dia Dan yang boleh dikatakan Paling canggih Sebab dia ada Pembaharuan dekat situ Di mana pembaharuan dia adalah Daripada textbook display form Dia mathematical form Kalau macam calculator 570MS Kita masukkan Macam soalan nombor nisbah lah Topik nombor nisbah Yang ada mix operation Ada pecahan Dia tak akan jadi Dalam bentuk pecahan ni Bila kita masukkan Dia akan jadi 1 per 2 2 Tak boleh Tak boleh Panas Pasu dah hang Oh Tadi mungkin ada cikgu Nik Maizan Nik Maizan kata Paparan tak jelas Boleh tukar Resolution Dekat YouTube tu Cikgu Kita ni Masa PDPR Masa PDPR Kita memang hebat Dengan online ni Bila dah bersemuka dah Dah masuk Labah-labah dah Okay boleh? Tak gerak pun Saya punya dah gerak Dia mungkin Delay sikit kot Okay Okay boleh? Alright Okay Dia kalau Kalau dalam talian ni Memang daripada Segi teknikal tu Memanglah kadang-kadang Tak boleh nak control Benda-benda macam ni Betul-betul Betul-betul Okay So yang ni yang Saya bagi tahu Contohnya Pecahan 3 1 per 2 Tapi bila kita masukkan Dalam 570MS Dia akan jadi 3 1 per 2 Dia bentuk dia adalah Seperti ini Jadi calculator ES plus ni Dia yang Calculator pertama lah Yang Yang membuat fungsi Menggunakan Textbook display form So lebih mudah Untuk Digunakan lah Okay So tetapi Pada tahun 2019 Pihak Casio Dah stopkan Dalam Malaysia ni Dia tak bawa dah 570ES plus Tapi untuk negara lain Masih ada lagi Untuk 570ES plus ni Malaysia sahaja Yang dah tak carry Sebab apa Sebab Malaysia nak Fokuskan 2 calculator Sahaja bagi Sekolah menengah lah Iaitu 570MS 401 fungsi ni Dan juga 570EX 570EX 552 fungsi Dia fungsi yang Paling tinggi Di antara Jenis-jenis calculator Yang kita ada So pihak Casio Dia fokuskan pada 2 ni So untuk yang ES plus ni Dia dah stop kan Dalam pasaran Kebanyakan pada Sabah Sarawak ni Dulu memang Banyak pelajar-pelajar Gunakan yang 570ES plus ni Jadi kalau Macam pelajar tu Baru beli Kemungkinan Dia beli Yang stop Lama punya Ataupun yang Bukan original lah Tapi nanti kita akan Check calculator kita tu Original ke tak Sebab memang Ada perbezaan dia Okay So sama juga Dengan calculator EX ni Kelas Swiss Dia mempunyai 552 fungsi Dan kalau Dia 991 Dia adalah Solar Jadi Dia masih sama Kalau dia EX series Okay Series dia masih sama Tetapi kalau 991 Macam tadi saya bagitahu Dia hanya ada Penambahan solar Dan untuk pihak Casio bezakan Dua model ini Yang ada solar Dengan tak ada solar Dia akan bezakan Melalui Code number tersebut Okay So macam cikgu Cikgu fikir 991 ni Sama dengan yang mana Dia sama je dengan yang Tengok belakang dia MS ke EF ke Dia tengok dengan 570 tu So dia sama 552 So untuk yang Sekarang ni Dekat dalam pasaran Dia agak limited jugalah Kita bukan ada Warna pink sahaja Kita ada juga Warna biru Tapi susah Nak nampak Memang Memang kalau saya pergi Kedai-kedai pun Susah nak nampak Mungkin Dah Ramai orang beli Sebab dia limited Memang limited Dia ada warna biru Ada warna pink Dan juga ada warna putih Untuk dua-dua Jenis kategori ni 570EX pun Ada tiga color 991 pun Ada tiga color So kalau macam cikgu Nak beli Calculator yang Lebih tahan lama Tak nak tukar Bateri selalu Cikgu boleh beli Calculator yang Ada solar Okay So ini adalah 570EX Okay Perbezaan antara Programmable Dengan non-programable Daripada Segi memory card Yang programmable Dia ada memory card Dia ada memory card Manakala Non-programable Calculator 570MS EX ke ES plus ke Dia tak ada memory card Dan dia Tetapi dia ada memory Tetapi memory dia limit Sangat-sangat limit Untuk simpan Yang tadi kita punya Apa Nombor tadi Dan juga untuk dia simpan yang Contoh kalau kita buat Calculation kan cikgu Kita tekan AC Kita nak refer balik Calculation yang sebelum ni Kita boleh tekan Button yang ke atas Button yang ke atas Kita boleh dapat balik Kita punya Calculation yang sebelum ni So dia masih ada lagi Memory Tapi memory dia Sangat-sangat Sikit Kecil sahaja Okay Daripada storage Untuk yang programmable Kita boleh menyimpan Nombor dan juga Alphabet Manakala Calculator yang tidak boleh Diprogramkan Dia hanya boleh Menyimpan nombor sahaja Contohnya Saya simpan A 5 C 3 So yang kalau cikgu tengok Kosong-kosong ni Itu belum lagi kita Simpan Okay Daripada segi screen size Bigger dengan smaller Yang programmable dia lebih besar Sebab apa dia lebih besar Sebab dia boleh keluarkan graph Terus pada screen dia Dia boleh keluar graph Terus pada screen dia Manakala untuk yang calculator kita Dia kecil sahaja Tapi kalau mungkin cikgu pernah dengar Calculator classus boleh keluarkan graph Memang boleh keluarkan graph Tetapi dia bukan keluarkan pada screen Dia keluarkan melalui QR code Untuk dijadikan Sebagai rujukan Dan dimana di luar dalam Dewan peperisaan lah Okay Algebra operation Untuk calculator Programmable Dia boleh selesaikan Algebra operation Contohnya 5X tolak 3X Dia boleh tulis 2X Untuk Programmable Tetapi untuk calculator Kita yang digunakan Kalau kita tekan 5X tolak 3X Kenapa saya dekat sini Dia jadi kosong Sebabnya Kita tengok Pada nilai yang kita simpan Dekat atas ni Nilai yang saya simpan Adalah kosong Tak ada apa lagi yang saya simpan So dia akan kira 5 darat kosong Tolak dengan 3 darat kosong So dapatlah kosong Tapi kalau kita Letak nilai X itu Sebagai 2 So 10 tolak 6 Dia akan jadi 4 Dia akan terus Kirakan lah Nombor yang kita Simpan pada sini Okay Graph pula Untuk yang programmable Dia 3D Non-programmable Dia 2D Itu pun melalui QR code Dan sekarang ni Pihak Casio Dia dah buat Pembaharuan dah Dekat Graph ni Dia dah keluarkan Pada graph Macam ada graph paper lah Graph paper Kalau cikgu-cikgu nak Buat teaching material ke Dia agak memudahkan Okay Nanti kita tengok Untuk kita keluarkan graph Melalui QR code ini Okay Ini adalah 3 jenis Calculator yang sering Digunapakai oleh Pelajar-pelajar di Malaysia Pertama adalah 570MS 570ES Dan juga 570EX So yang ni Kita dah Stopkan Dalam Pasaran Tapi kalau Cikgu-cikgu ada guna Calculator 570ES Plus Cikgu boleh comment Mungkin Dalam Apa Kalau ada masa Saya akan masukkan juga Untuk calculator ES Plus 570MS Okay Log 10 sahaja Tapi untuk ES plus Dengan EX Kalau pelajar tu Amir Admed Dia dalam topik Apa Index Cert dan logarithm So dia ada Perbagai base Dekat situ Log dia kan So dia boleh Masukkan Dia boleh Masukkan Untuk Time factorization Yang ni Contohnya kita Boleh guna Dalam topik Tingkatan 1 Apa Faktor dan gandaan Cikgu eh Faktor dan gandaan Untuk cari Pemfaktoran Perdana Contohnya kita nak Cari GSTK FSTB Menggunakan Pemfaktoran Perdana Kita boleh gunakan Fungsi yang ada Pada EX ni Untuk cari Nombor faktor Perdana tersebut Okay So untuk Sebab tu calculator EX ni Dia banyak lagi Fungsi Yang kita boleh Guna Sampailah Peringkat Universiti Okay Masih guna ES plus Cikgu Syamil kata Masih guna ES plus Okay nanti InsyaAllah kalau Saya masukkan Selitkan juga Untuk calculator ES plus Okay untuk Simultaneous Dengan polynomial Equation Ini kalau Dekat MS ni Dekat EQN lah Cikgu EQN Unnoon itu Simultaneous Lepas tu kita tekan Ke tepi Ada degree Degree tu adalah Polynomial equation Tetapi yang Dekat dalam Calculator Class Swiss Kita Namakan sebagai Simultaneous Dan juga Polynomial equation Okay Yang ni untuk ES plus dan juga MS Dia sampai 3 sahaja 3 unknown Dengan degree 3 Tetapi untuk EX Dia sampai degree 4 Kalau pelajar tu Dia ataupun Cikgu yang ada Ajar form 6 Okay Dia akan ada 4 pemboleh ubah So kita boleh gunakan lah Calculator EX Untuk Untuk calculator Fungsi table Pula Calculator MS Dia tak ada table Dia memang tak ada table Untuk ES plus Single function Mana kita boleh masukkan Satu function sahaja Dalam Table tersebut Manakala EX adalah Boleh kita masukkan Dua function So contohnya lah Kalau pelajar tu Perlu lukis Quadratik Dengan garis lurus Kita nak dapatkan Dia punya koordinat XY tu Kita boleh masukkan Kedua-dua Fungsi ini Ke dalam calculator Dalam mode table Dan dia akan Lukiskan Graph Quadratik Dan juga garis lurus Tersebut Okay So dia boleh buat Secara serentak Dia boleh buat Secara Serentak Okay Distribution yang ni Ad max lah Kalau MS Hanya ada normal Dan juga ES plus Hanya ada normal Tetapi untuk EX Kita ada normal Dan inverse normal Paling cikgu-cikgu suka Inverse normal ni lah Sebab dia benda yang baru Kalau cikgu ad max Dia suka normal Inverse normal Dan juga binomial Poison ni Kalau dia sambung kepada STPM tu Dia akan belajar Poison Okay Macam mana kita nak tahukah Creator kita ni Original Ataupun tidak Salah satu dia Adalah daripada Stiker Kalau cikgu pergi ke kedai Cikgu tengok dekat kotak tu Dia mesti ada Stiker daripada Marko Corporation Daripada Marko Corporation Marko Corporation ni Adalah satu-satunya Pengedar Product Casio Tak ada yang lain Tak ada yang Lain So kalau yang Apa Selain daripada Marko ni Dia bukan original Dan kalau cikgu ada Apa-apa sebarang Kerosakan Cikgu hantar kepada Marko untuk Check Untuk repair Dia tengok Oh yang ni bukan Marko punya Ni bukan original Dan bukan bawah Marko So dia takkan Bertanggungjawab lah Dipulangkan balik So kalau Nak tahu original Ataupun tidak Kita gunakan Mesti tengok Marko Corporation Dekat kotak tersebut Itu daripada Kotak Dan kita juga Boleh try Melalui Calculation Okay Apa calculation Yang kita boleh Masukkan ke dalam Untuk kita check Original Ataupun tak original Contoh soalan dia 9 per X Sama dengan 9 X adalah 1 Okay X adalah 1 Jadi kita nak Masukkan soalan Ini ke dalam Calculator kita Yang ni soalan Simple sahaja Kita tengok pun Kita dah tahu Jawapan dia satu kan Cikgu kan Tapi bila kita Masuk dalam Calculator yang bukan Original Dia tak bagi Jawapan yang betul Kalau MS Dia bagi jawapan yang lain Itu yang merisaukan MS Dia akan bagi jawapan lain Takut pelajar Anggap Oh itulah jawapan dia Yang sebetulnya Tapi Sebenarnya Itu bukan jawapan yang betul Kalau EX Dia okay lagi Kalau yang bukan original Dia tulis Cannot solve So tak adalah Dia nak mengelirukan Kita dengan bagi jawapan yang salah Kan Dia tulis Cannot solve Dia tak dapat Nak selesaikan So yang tu Bukan Original Okay saya Bagi tahu dekat cikgu Kita ada dua button Dekat sini Kita ada button shift Kita ada button alpha Untuk button shift ni Adalah untuk kita Keluarkan fungsi Yang berwarna kuning Alpha ni Adalah untuk kita Keluarkan fungsi Yang berwarna merah So mana-mana Jerni calculator pun Akan ada dua fungsi ni Shift dan juga alpha Akan ada dua button ni Paparas telah guna Berapa bulan Macam mana nak hantar Untuk repair Boleh hantar kepada Marco service Cikgu boleh Contact Cikgu boleh search Dekat google Marco service Lepas tu cikgu boleh call Cikgu boleh call Dengan mereka Tanya Kalau nak post pun Boleh Ataupun Cikgu nak pergi Walk in Dekat sana pun Boleh So Kalau nak senang Cikgu boleh buat call Dulu lah Untuk tanya prosedur Diorang Kalau cikgu nak Kalau diorang kata Okey boleh post Cikgu post lah Mintalah Address diorang semua Diorang tag note semua Then cikgu post Tapi kalau cikgu nak Terus walk in Dekat segambut Dia punya Marco service Okey So kita ada dua button So macam tadi Saya bagitahu Kita nak masukkan Soalan ini Kedalam calculator Termasuklah Simbol sama dengan ni Cikgu So kalau nak dapatkan Simbol sama dengan ni Kita tak boleh Kita nak keluarkan Simbol sama dengan ni Pada screen Kita tak boleh tekan Yang sama dengan Dekat bawah Sebab sama dengan Dekat bawah ni Adalah Untuk kita dapatkan Jawapan Untuk kita dapatkan Jawapan contohnya 5 tambah 3 Tekan bawah Dapatlah 8 Untuk kita dapatkan Jawapan Tetapi kalau kita nak Keluarkan Simbol sama dengan ni Pada screen Kita mesti pakai Yang berwarna merah Dekat calculator MS pun Akan ada Simbol sama dengan Yang berwarna merah Dan tak silap saya Calculator yang bukan Original Dia tak ada Dia tak ada simbol Sama dengan ni Masa Kalau Yang tak ada Yang bukan Original tu Saya perasan Dia tak ada Simbol tersebut So kita masukkan So kita masukkan Soalan ini Kedalam calculator Kita Saya tekan Untuk calculator Clusteris dahulu Nanti saya akan Tunjukkan calculator MS Jadi kita cek dahulu Calculator dekat tangan Kita ni Original Ataupun tidak Sebelum kita pergi Lebih mendalam lah Pada topik-topik KSSM kita So kita tekan Pecahan 9 X Untuk calculator Clusteris dia ada Dua cara Untuk kita dapatkan X Cara yang pertama Adalah kita gunakan X yang berwarna merah Maksudnya kita kena tekan Alpha dahulu Baru tekan button X ni X yang berwarna merah Ataupun cara kedua Yang lebih senang Kita gunakan shortcut button Terus tekan X Di mana X itu Di bawah button on Jadi dia dah buat Siap-siap button X tu Dekat bawah button on Okay 9 per X Tekan ke tepi Kita nak keluarkan Simbol sama dengan Kita tekan Alpha Calculate So dia akan keluar Pada Screen kita Kalau cikgu tekan yang ni Cikgu tekan banyak kali pun Memang dia takkan keluar Sebab itu Hanyalah untuk Dapatkan jawapan Tapi kalau kita nak Dapatkan jawapan Untuk dapatkan simbol Kita mesti pakai Yang berwarna merah Ni lah 9 per X Simbol sama dengan 9 Okay kita dah tengok Soalan kita Okay kalau cikgu gunakan 570MS pun Cikgu boleh buat 9 per X sama dengan 9 Cuma pada akhir step Dia adalah berbeza Okay So bila kita dah Salin soalan dia Kita kena pakai Soft Partner dia lah Lepas kita pakai Warna merah ni Kita kena pakai Dia punya partner soft Warna kuning Soft Jadi kita kena tekan Shift Kita tekan soft So yang ni bukan Jawapan dia lagi cikgu Dia belum bagi jawapan lagi Kita tekan Sekali lagi Sorry Kita tekan Sama dengan Dekat bawah Kalau untuk MS Shift soft dia Dua kali Tapi untuk yang Calculator class twist Shift soft sekali Sama dengan Dekat bawah Okay Nilai X yang diberikan Nilai X yang diberikan tu Adalah betul lah Jadi kita boleh ambil Jawapan ini sebagai Tujukan Okay Kaedah ini kita boleh gunakan Untuk mendapatkan nilai X Untuk kita cari nilai X Okay Nanti saya akan tunjukkan Soalan-soalan Yang kita boleh gunakan Untuk kita cari nilai X tersebut Okay So apa maksud L tolak R ini Left tolak dengan right Kita substitukan X ini ke sini 9 sama dengan 9 So 9 kiri Tolak dengan 9 kanan Dia akan dapat Kosong Kalau dekat L tolak R ini Dia bagi nilai Selain daripada kosong Itu bukan jawapan kita Dan kita tak boleh Ambil nilai X yang diberi Okay So ini adalah Untuk calculator class twist Kita nak check original Ataupun bukan original Kita boleh masukkan Soalan ini Tekan shift soft Lepas tu tekan Sama dengan dekat bawah Kita kena pastikan L tolak R ini adalah Kosong Okay Sekarang kita pergi kepada Soalan Untuk ES plus Okay Untuk ES plus Cara dia pun sama Untuk check original Ataupun tak original Cara yang sama Tekan shift soft Lepas tu sama dengan Dekat bawah Untuk 570MS Okay kita tekan Dia punya Masukkan dia dulu Dia punya persamaan Masukkan 9 pecahan Alpha X Simbol sama dengan Yang berwarna merah So kena tekan Alpha calculate 9 Dia akan jadi Display macam ni 9 per X Sama dengan 9 Kita tekan Shift soft Shift soft Yang pertama kan Cikgu dia masih tunjuk X sama X tanda soal X tanda soal Dia masih tanya Kita lagi Untuk dapatkan Nilai X Ke So kita tekan Sekali lagi Shift soft Dua kalilah Shift soft Shift soft Shift soft Shift soft Shift soft yang kedua Barulah dia akan tunjuk X sama dengan Bila dia tunjukkan X sama dengan Itulah jawapan kita Kalau dia tanya Dia tulis X Tanda soal Itu belum lagi Cikgu kena tekan Sekali lagi Shift soft Okay Tetapi untuk Calculator hitam ni Dia tak ada L tolak R Untuk kita double Confirm Jawapan yang diberi Okay Itu je lah Untuk 570MS Saya hanya Galakkan Untuk kita gunakan Kaedah ni Yang tadi saya bagi tahu Kita nak cari Nilai X ke Nilai pemboleh ubah tu ke Saya hanya galakkan Untuk gunakan Persamaan linier sahaja Persamaan linier sahaja Sebab persamaan linier ni Dia hanya ada Satu nilai X sahaja Dia takkan ada Dua tiga Dia bukan macam Quadratik Quadratik akan ada Dua jawapan Cubic akan ada Tiga nilai X Jadi untuk yang linier Dia hanya ada Satu jawapan sahaja Jadi calculator boleh Bagi dengan tepat Dia tak ada L tolak R Itu yang Kekurangan dekat Calculator 570MS Nanti saya akan Tunjukkan satu contoh Soalan indeks Di mana L tolak R Ini bukanlah kosong Dia ada nilai Okay So ini adalah Untuk kita check Original Ataupun Tak original So ada tak Apa-apa soalan Daripada cikgu Yang mungkin ada Cikgu dapat soal Jawapan lain Selain daripada Satu Ada tak Belum lagi ni Cuma tadi tanya Pasal Pasal Emulator Kita dekat Apa iPad Cikgu Ahu pun dah Jawab tadi Okay Masih belum ada Apa ni support Daripada iOS Betul Belum ada lagi Tapi soon Coming soon Kita akan Kita akan Apa Keluarkanlah Untuk memudahkan Cikgu 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 ni Untuk menggunakan Emulator Coming soon lah Masih lagi dalam proses Sebab dulu pun Cikgu Cikgu Nur Azlin Tanya kan Ada tak yang Untuk iPad punya kan Tak selesai Cikgu Azlin Rasanya tanya Yang boleh Ada tak yang boleh Support untuk iPad So memang tak ada lagi Setakat ni Tapi memang Saya dah Inform kepada HQ InsyaAllah Soon Dia orang Tengah lagi dalam Proses lah Untuk buat Tapi bukanlah Untuk iPad sahaja Dia lebih memudahkan Tunggu ada Saya akan share Maklumat ni Dengan cikgu cikgu semua Nanti kalau dah ada Saya akan kongsikan Okay Tadi ada seorang Cikgu bagi tahu Kalau dapat jawapan lain Itu bukan original ke Ya Kalau yang dapat Jawapan lain Itu bukan original Itu bukan original Okay Miss Chomet Channel Macam mana nak Macam mana nak Install apps Calculator 570 Class Swiss Untuk install Calculator 570 Class Swiss ni Cikgu boleh type Dekat Google Cikgu boleh type Dekat Google Emulator Casio Emulator Cikgu type Dekat Google tu Lepas tu cikgu tekan Yang paling pertama Dan Dia akan keluarkan list Cikgu pergi pada Bahagian subscription Saya nak tunjuk kat sini ke Sekejap ya Saya cuba tunjuk dekat sini Ada tanya dah Ada tak link Untuk install Emulator Emulator ni Berbayar ke macam mana Ni Pak Hatika Okay Untuk yang first trial Untuk first time Cikgu install Cikgu dapat Cikgu dapat 90 days trial 90 days trial Maknanya 90 hari Boleh digunakan Secara percuma Tetapi Kalau lepas Daripada tu Dah habis Aspired Cikgu kena dapatkan Lesen License dia License dia ada Setahun Tiga tahun Dan juga cikgu Boleh beli Bundle Maksudnya Kalau cikgu Dengan kawan-kawan Cikgu dekat sekolah tu Ada Sepuluh orang Semua nak pakai Emulator Cikgu boleh beli Secara Bundle Dan dia boleh Dapat harga Lebih murah Okay Saya tunjukkan Dekat sini Kita type Casio Emulator Okay Casio Emulator Oh Miss Comed Channel ni Cikgu Faizah ni Ha Cikgu Faizah Berapa harga Okay Lestin dia Okay Lepas tu Cikgu pergi dekat Grafing calculator ni Okay Grafing calculator Maaf cikgu loading sikit Lain tau kuat kot Yelah Dah pakai dua ni kan Ha Berapa harga ya Lesson tu Ha Harga Harga dia kan Mengikut USD Dia USD Sebab Dia Third Third party website So seluruh negara Kalau diorang nak purchase Emulator ni Diorang akan pergi Pada third party website Bukan direct kepada Casio So sebab tu Harga dia Dia mengikut USD Ha So kalau Tinggi Tinggilah harga dia Okay Harga dia berubah Mengikut USD lah Senang kata Okay Kenapa tak keluar-keluar Tak keluar-keluar dia Tak pun nanti Ha Ada pun Tahu pun tak pun Okay Kita scroll ke bawah Cikgu akan nampak ClassWiz subscription Dia akan tulis ClassWiz subscription Sebab 570EX 991EX ni Dia adalah Series ClassWiz Kategori ClassWiz Calculator ClassWiz So kita akan pergi Pada ClassWiz Emulator subscription Okay Dan cikgu Pilih model Yang pertama 570 991EX Ha Ini adalah model Yang kita gunakan Dalam Malaysia lah So cikgu tekan Download Ha So kalau cikgu tekan download Dia akan terus lah Ha Boleh run Ikut step dekat situ sahaja Tapi kalau macam Dah expired Dia akan tulis Dekat emulator tu Dia akan bagi Ha Macam mesej lah Ha Apa Trial ni akan Expired bila Ha Dia akan Tulis dan kalau dah Expired Cikgu boleh beli Dan sama juga Cikgu tekan Buy now Ha Dekat buy now ni Dia akan pergi Pada third party website Okay Ha Emulator boleh digunakan Dalam laptop Atau Komputer putar Semasa Dia boleh gunakan Tadi ada yang tanya Emulator tu guna kat mana Ha Hanya untuk windows sahaja Ha Setakat ni Hanya untuk windows So cikgu boleh Kalau cikgu nak beli Lisen cikgu boleh pergi kepada Third party Okay Third party ni Dan dekat situ Dia ada beberapa Jenis model Dah tamat 90 hari Dah tak boleh pakai dah Tuan jalan kelas Ha So cikgu selesai Kena beli Ha Kena beli Lisen dia lah Ha Kalau masa dulu Ha Masa PDPR lah Ha Kebanyakan sekolah Tutup Dekat mana-mana Negara pun Tutup Ha Pihak kastil dia bagi Ha Lebih kurang setahun Lebih Percuma Untuk guru-guru Dekat Ha Negara ni Guna Ha Carcreator ni Untuk support Online learning Ha Tapi lepas dah Back to school Diorang dah tak Bagi dah Diorang Ha Bagi Lisen balik lah Sama seperti Sebelum ni Emulator Sama dengan Carcreator Dalam komputer Dia sama Carcreator dekat tangan kita ni Semua sama Fungsi dia semua sama Dan Ha Cumanya dia ada dalam Carcreator Ha So untuk emulator Setakat ini Dia hanya support Ha Windows sahaja Ha Untuk Windows sahaja Sudah boleh guna emulator tak? Boleh Kalau kamu nak buat dekat rumah tu Ha Boleh je Ha Tapi 90 days Boleh Ha Boleh je So ini adalah lesson dia cikgu Ada setahun Tapi tak boleh guna dekat Dalam kelas Ha Ha Untuk kelas Yelah kamu tak boleh bawa laptop semua tu kan Ha Tapi kalau dekat rumah tu Ha Kamu boleh lah pakai Ha Okay So ini adalah setahun Tak silap saya Masa dulu cikgu Cikgu Azlin pernah tersilap Beli lesson Betul cikgu eh? Ya betul Ha Betul-betul Tersilap beli lesson Jadi tak boleh guna Ya So kita pergi Macam tadi saya bagitahu Pergi kepada Class with subscription Ambil nombor 1 Lepas tu kita terus lah Pilih Contohnya ini untuk single License Untuk setahun Ha Sekarang ni 77 Ha Dulu 60 lebih Ha Dulu 60 lebih Ha Contohnya cikgu nak beli 10 license Ha Yang ni yang saya kata Bundle Dia 6.94 Jadi Jadi harga 69 Ha So dia mengikut Berapa yang cikgu nak Cikgu boleh kumpul order Ha Lepas tu dia akan Lebih murah lah Ha Itu adalah untuk kita Beli lesson Tapi kalau cikgu nak try dulu Tengok ada apa yang Emulator ni boleh buat Ha Cikgu boleh guna yang 90 days trial tu dulu Ha Okay Okay kita pergi kepada Okay Ini adalah Ha Warranty tadi Dan juga emulator Ha Saya harap saya Ha Dah jawab lah soalan Untuk emulator tu Ha Emulator hanya ada untuk EX MS kita tak ada lagi Dan saya tahulah cikgu-cikgu yang Haa gunakan MS ni Dia gunakan vinacal tu Ha Vinacal tu adalah Car kereta daripada Vietnam Ha Dia bukanlah Casio punya lah Ha Tapi kalau cikgu try Soalan yang tadi saya Masukkan macam ni Dia pun tak boleh solve Dia pun tak boleh nak Selesaikan Ha Mungkin cikgu boleh try Ha Sebelum ni saya pernah buat dengan cikgu Haa Cikgu Romy Ha Dia bagitahu macam tu lah Tak boleh Okay Untuk proses Warranty claim Ha Saya bagitahu terus lah cikgu eh Untuk waranty claim Haa Apa pentingnya kalau nak Haa Kena dapatkan kaketa original ni Daripada waranty claim ni Kalau contohnya Kita masih ada lagi Warranty Okay Masih ada lagi waranty Kalau yang Haa Warranty sebetulnya setahun Tapi kalau cikgu perasan Dekat kotak tu Dia akan tulis Ada penambahan Enam bulan Ada sekarang ni Marco Dia tengah celebrate Haa 50 tahun anniversary dia Dia buat Haa Penambahan 12 tahun Maknanya 12 tahun 12 tahun pula melampau 12 tambah 12 Bulan Haa Jadi dapat 2 tahun Warranty Haa So kalau cikgu nak dapatkan penambahan Additional warranty tu Cikgu kena register Haa So kalau contohnya Dapat 2 tahun tu Dalam tempoh 2 tahun tu Ada sebarang masalah Dan masih lagi under warranty Cikgu-cikgu takkan dikenakan Sebarang bayaran Untuk repair Tapi mestilah Haa Apa Dia punya korosakan tu Bukan disebabkan kecuaian Haa Dia mungkin disebabkan Dekat dalam skrin ni ke Haa Dia punya sistem dalam ni ke Yang tak betul Kita boleh repair secara percuma Haa Okay Tetapi Kalau dah expired Haa Okay dah expired Haa Dan dia adalah original Haa Customer service tersebut Dia akan preparekan quotation Maknanya dia akan tengok Apa kerosakan tersebut Dan dia akan inform balik kepada cikgu Okay Kerosakan dia adalah yang ni Dan kalau cikgu nak repair Cikgu kena bayar harga ni Jadi cikgu nak repair Ataupun tak nak Haa Dia bagi quotation dahulu Untuk cikgu pilih Okay Tetapi Kalau Haa Bukannya Marco punya warranty Bukan Marco punya warranty Tetapi original Haa Boleh jadi juga Contohnya cikgu pergi dekat Singapura Cikgu beli calculator Casio Cikgu balik Haa Dekat Malaysia Cikgu gunakan dekat sini Tiba-tiba rosak Haa Tiba-tiba rosak Sebab Marco ni Hanya cover Malaysia Dekat Singapura lain Dekat Indonesia lain Dekat Thailand lain So Kalau cikgu beli dekat negara luar Dan Bila Haa Sampai ke Malaysia Barulah rosak Haa Tetapi original Dia akan pergi kepada Yang ni juga Dia akan sediakan Quotation Haa Tetapi Kalau yang bukan Original Dia akan pulangkan balik Tanpa check Maknanya Haa Kalau ada sebarang Kerosakan ke Apakah Dia tengok yang ni Bukan original Jadi dia akan pulangkan Sahaja Tanpa buat sebarang Repair Haa Yang kita takutnya Haa Cikgu beli calculator tu Bukan original Tetapi harga dia Original Haa Sebab tu kita kena check Calculator kita tu Original Ataupun tidak Hmm Okay So ini adalah Pengenalan Pengenalan Calculator dahululah Ambil masa dulu Keras sejam juga Hmm Okay setakat ni Ada apa-apa soalan Cikgu Lin Ada soalan daripada Cikgu-cikgu Haa Hmm Setakat ni tak adalah Ada yang kata tadi tu Mana tadi eh Dia kata Harga lesen ni Cikgu Sula siah Okay Harga lesen macam Beli calculator baru Tiap-tiap tahun Haa Ya Dia Sebab tu Kalau Apa Kalau Dia Dia senangnya Kalau cikgu nak buat Teaching material lah Teaching material Sebab dia dah laptop Cikgu nak transfer Graph Sebab kita ada graph kan Cikgu boleh terus transfer Pada laptop Tapi kalau cikgu Gunakan yang ni Haa Cikgu boleh keluarkan Tetapi melalui QR code lah QR code So mungkin Tekan QR code Cikgu scan Barulah dia masuk Ke dalam Calculator Kat dalam Handphone Handphone Barulah cikgu transfer Dekat Laptop cikgu Haa Panjang sikit step dia Okay So Untuk teaching material Okay lah Kalau cikgu nak buat Online kelas ke Apakah Dia memudahkan Okay saya nak baca Satu lagi Sebelum kita Eklan kot Haa Cikgu Puan Atika Hmm Apa cikgu Haa Puan Atika macam lag tu Mungkin tadi Buka Haa Puan Atika macam lag tadi Sebab buka Apa ni Online tadi Mungkin boleh tutup dulu Oh ya Saya nak baca sikit Daripada cikgu Irna binti Tunda tu Okay Ramai murid tak nak beli Tak mampu nak beli Calculator yang original Terutama kelas yang Ke lima Nam tujuh Lapan Ya faham cikgu Macam mana nak bantu Mereka perlu tahu Tekan agar tak terpinga-pinga Bila masuk Menengah atas Ya betul-betul Saya setuju tu Okay Sekarang pun Casio telah Berkolaborasi Bukan setakat dengan Cikgu YouTuber Dengan Akademi YouTuber Okay Ada juga bengkel-bengkel lain Haa Bengkel kami pun Akan berterusan ni Okay Haa Sehinggalah ke Matematik rendah Matematik atas Dan matematik tambahan Haa Harap Apa Bengkel-bengkel ini Membantulah ya Cikgu-cikgu Untuk menyampaikan kepada murid-murid Haa Bengkel untuk murid pun ada juga Haa Puan Atikal Ya ada Kita Haa Untuk Sebab Kadang-kadang pelajar ni Dia tak nampak Kepentingan Penggunaan calculator ni Haa Haa Jadi sebab tu Bagi dia Oh calculator yang dia guna Hanyalah untuk basic calculation So dia akan guna Bila dalam perbeza Dia guna yang biasa saja Tapi dia tak nampak Fungsi yang sebetulnya Yang boleh digunakan lebih Haa Untuk calculator tersebut Jadi Haa Pihak Casio ni Dia ambil inisiatif Untuk collaborate dengan Akademi YouTuber Dengan JPN Dengan PPD Untuk kita Haa Menggalakkan Haa Kita panggil program tu Sebagai program Pemantapan Penggunaan calculator Bagi guru-guru Dan juga pelajar Haa Jadi kita ada collaborate Juga dengan JPN Dengan PPD lah Untuk kita Sampaikan Cara penggunaan calculator ni Supaya pelajar Akan rasa dia dapat Haa calculator ni Dapat membantu Mereka Untuk dapatkan jawapan Kadang-kadang ni Pelajar ni Dia Haa Bila dengar matematik ni Dia rasa susah sangat Haa Tapi bila kita ada Bagi something Sebagai Haa Bahan bantu Haa Belajar Dia orang akan rasa Bila dapat Selesaikan soalan Dia orang dah bercheck Gunakan calculator Dapat jawapan yang sama So dia orang akan Lebih confident Haa So dia dapat develop Confidence Sebab sedikit Haa Lepas tu barulah Dia orang akan ada rasa Oh kepentingan calculator ni Dia dapat membantu Haa Dalam dewan Perperisaan ke Masa dia orang Haa Belajar ke Jawab dalam perperisaan ke Itu yang sekarang ni Kita tengah Haa Collaborate lah Dengan cikgu-cikgu Dekat seluruh Malaysia ni Melalui Akademi YouTuber Haa JPN PPD Kita akan collaborate Haa So untuk pengaturan cikgu Memang kita Pihak Casio akan Adakan bengkel-bengkel Penggunaan calculator ni Pada sekolah-sekolah Maknanya cikgu boleh jemput Pihak Casio Untuk buat bengkel bersama pelajar Untuk buat bengkel bersama pelajar Tapi itulah Untuk yang ni Kita ada dua orang sahaja Saya dengan Encik Amar Untuk adakan bengkel ni Yang kita cover seluruh Malaysia Jadi jadual kami ni Agak padat Agak padat Dan kalau cikgu Nak Nak Pilih Tarikh tu Mungkin cikgu boleh inform Dan kita akan Set terus tarikh tu Haa Selalunya Dua bulan macam tu Baru cikgu akan dapat tarikh Haa So cikgu kena inform awal lah Untuk kita Lock tarikh Tersebut Haa So mungkin daripada Aktiviti ni Kita dapat menggalakkan Pelajar-pelajar Untuk menggunakan Calculator Haa Lepas mereka nampak Kepentingan calculator ni lah Apa calculator ni boleh buat Untuk bantu mereka Okay So itulah Haa Cara dia menggalakkan Haa Alright Kita rata kita stop dulu Dengan pengenalan tadi Haa Dah banyak tu Macam-macam jawab Ada yang kata nak free Okay setakat ini Haa Kestiu berkolaborasi dengan Ayu Okay Kalau cikgu berminat Boleh join Akademi YouTuber juga Haa Mungkin kita sama-sama Okay Boleh capai Satu matlamat Haa Mungkin emulator eh Percuma ke Calculator percuma Okay boleh sertai kami Okay Terima kasih Puan Atika Haa Kita stop dulu Untuk iklan Sebentar Bagi Puan Atika Apa Mengisi Haa Mengisi tekaknya Okay Membasahi tekaknya Okay Dan stop tadi Okay So saya harap Cikgu-cikgu dapat stay tune Sebab lepas ni Kita akan Sambung dengan Haa Q&A Dan juga Haa Apa ni Terus masuk ke dalam Silibus eh Silibus Menengah Rendah Okay Itu yang penting lah Untuk kita semua Okay Boleh kita Iklan Terus masuk ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk membantu pelajar kita dengan penggunaan kalkulator yang semaksimum mungkin kadang kita ni terlepas pandang dengan pelajar-pelajar kita Okay, so back to you Puan Atika Okay Okay, so kita pergi Oh, kita buat sesi Q&A dulu cikgu ya untuk introduction tadi So, untuk yang Q&A ni kita akan bagi hadiah tapi tak adalah hadiah yang kalkulator ke apa tapi adalah hadiah khas daripada Casio untuk cikgu-cikgu yang dapat menjawab soalan saya Kita buatlah sesi Q&A kan untuk cikgu-cikgu revise balik apa yang kita buat sejam yang lepas Okay Satu soalan Soalan yang pertama Nanti saya bagi soalan dan cikgu yang dapat jawab soalan ini Okay Cara kan cik Ahmad boleh buat video penggunaan kalkulator ni untuk disembah ke sekolah-sekolah Dan kata both of you tak boleh Yeah, sebab tu kita pun collaborate melalui Academy YouTuber Sebab Academy YouTuber ni akan ada pada YouTube channel cikgu-cikgu-cikgu ni lah Is there any calculator with similar function with far more cheaper madam With far more cheaper Similar function with Okay Untuk yang kalkulator Sebab macam saya saya ada pada Casio je lah Yang dua jenis kalkulator tu Untuk yang kalkulator yang lain Pihak kami adalah buat comparison Dan dia ada beberapa fungsi yang tak sama Tak sama Tapi kalau cikgu Pilihan pada cikgu lah Cikgu nak gunakan kalkulator yang Lebih murah tu Untuk pergunaan Tak ada masalah lah Risau nak beli yang mahal Nanti hilang kena curi Sebab tu Banyak juga cikgu-cikgu Cikgu kata macam tu Lagi-lagi pelajar tingkatan satu ni kan Mereka risau Tapi itulah Kalau barang Kalau nak ikutkan barang Banyak barang kan hilang Kalau dekat sekolah tu kan Tapi kena berhati-hati itulah Kalkulator tu Benda yang memang mahal Jadi Kena Memang kena jaga Tapi dia memberi manfaat Kalau Kita beli kalkulator yang Boleh guna sampai ke STPM Kita familiarkan dengan fungsi tu Jadi kita tak perlu pun nak Tukar Kalau kita dah biasa guna pada tingkatan satu Sampai dah kepada STPM Kita guna kalkulator tu Dia lebih senang Lebih cepat nak gunakan kalkulator yang sama Tapi kalau macam Masa tingkatan satu Cikgu nak guna yang ni Lepas tu bila Masuk kepada form-form-form file Baru cikgu nak suruh pelajar tu Guna kalkulator yang Klas Swiss Mereka akan ambil masa Untuk familiar Menggunakan kalkulator ni Jadi Untuk daripada hilang tak hilang tu Memang kita yang Punya tanggungjawab lah Untuk kita pastikan Okay macam mana nak bagi bateri Tahan lama Macam mana nak bagi bateri Tahan lama eh Selalunya daripada Lepas guna tutup lah kot Daripada segi penggunaan lah Kadang-kadang kita lepas Kita dah buat tu Kita biarkan je kan So dia akan ambil Lama lah Tapi kalau cikgu nak pastikan Lebih tahan lama Solalah Solalah Dia akan support dua Tenaga Dia akan support Menggunakan dua tenaga ni Okay So soalan yang pertama Siapa cikgu yang dapat jawab soalan Yang paling pantas Nanti cikgu-cikgu Ayu Cikgu-cikgu Ayu akan pilih Pemenang dia Dan kalau betul Cikgu tersebut perlu Bagikan Detail Nama Nama sekolah Nombor telefon Dan juga alamat Kepada cikgu tersebut Untuk kita Postkan hadiah tersebut Okay So untuk soalan yang pertama Adalah Macam mana Okay Macam mana kita nak keluarkan Simbol sama dengan tu cikgu Simbol sama dengan Simbol sama dengan Rugi ni tak jawab ni Hadiah daripada case you Tengok buka teacherin pula yang excited Tapi teacher ni tak boleh jawab Okay Okay Ada tak jawapan Macam mana kita nak keluarkan simbol sama dengan Pada skrin Okay Tu nampak ada Ui Banyak ni Nak kena Okay Yang pertama kot Yang jawab yang pertama tu Macam Saya nampak siapa tu Cikgu Gan Gan Yang pertama Cikgu Gan salah Cikgu Gan kata Shift Kal kan Shift Kal Okay Shift itu untuk yang berwarna kuning Okay Yang pertama tadi si Fazrin Fazrin Yin Shift Shift Nai Shift Nai Shift Nai pun salah Okay Kita pergi kepada yang kedua Muhammad Haikal Muhammad Haikal Muhammad Haikal Alpha Sof Alpha Sof Muhammad Haikal Muhammad Haikal Alfa Sof Alfa Sof Hmm Alfa Sof Dia ambil warna kuning tu Hmm Okay Kita pergi yang Rosmai ni Ismail Alfa K Alfa Sof Alfa Sof Alfa Sof Ya betul Alfa Sof Ini bukan Alfa Bukan Alfa Kita tersang Tanya 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 Rosmai ni Ismail Boleh PM Boleh Teknikal Paskan Apa User User Teacherin Okay Mohon Terus PM Teacherin Untuk Kita Teruskan kepada hadiah Okay Itu soalan pertama Tanya Cikgu Rosmai ni Tanya kepada yang mencuba Okay Ramai yang betul Datuk Tanya Tanya Okay Boleh Kedua pula Okay Soalan yang kedua Apakah perbezaan Programmable Dengan non-programmable Daripada Segi Memori Ya Boleh ulang sekali lagi kot Apakah perbezaan Car kereta Programmable Dengan non-programmable Daripada Segi Memori Okay Ada Memori Card Boleh sepatna mana Yang pertama tu Kita tengok yang pertama lah Okay Ada Memori Card pun Boleh Okay Cikgu Muhammad Haikal kata Ada Memori Card Betul Untuk daripada Segi Memori tu Calculator non-programmable Dia tak ada Memori card Untuk yang Programmable Dia Ada Memori card Bila ada Memori card Kita boleh Menimpan lebih Maknanya kita boleh Simpan Nombor Uruf Pada Essay Pada calculator tersebut Tapi untuk calculator Kita Non-programmable Dia tiada Memori card Dan dia Sangat limit Dan hanya boleh Menimpan nombor Sahaja So betul lah Cikgu Haikal Dia ada Perbezaan dia Ada memori card Yang satu tu Tak ada Memori card Okay So tanya Tanya kepada Cikgu Muhammad Aikal Boleh PM Teacherin Ada lagi Soalan ke Puan Hatika Okay Kita pergi Next dulu Kita pergi kepada Kita punya Silibus dahulu Nanti kita open lagi Soalan Okay Tanya Tanya Cikgu Okay Okay So kita pergi Kepada Silibus kita Untuk Topik Basic Calculation Pengiraan asas Okay Pengiraan asas Walaupun Dia pengiraan asas Tapi kadang-kadang Bila Cikgu Cepatlah Sebab dia Agak simple Contoh yang Seringkali pelajar Buat kesilapan Bagi Pengguna 570MS 570MS Kita tahu kan Cikgu 570MS ni Dia perlu Ada penambahan Kurungan Jika perlu Maknanya Bila perlu Kita perlu letak Kurungan Bila tak perlu Kita tak boleh letak Kurungan Okay So Untuk Calculator 570MS Dia perlu letak Kurungan Bila apa Bila kita ada Operasi pada Bahagian pecahan Tersebut Contohnya Kita tengok soalan D Okay Soalan D Kita nampak Dekat sini Walaupun Dia tak ada Kurungan Tetapi Pelajar Perlu tahu Untuk letak Kurungan Supaya Kita akan dapat Grupkan 3 darat 5 tu Sebagai Denominator dia Sebagai Denominator dia Sebab Calculator 570MS Dia punya Kita panggil Dia punya Cara Pecahan Adalah Untuk Satu Nombor Untuk Satu Nombor Jadi Kalau kita Ada operasi Pelajar tu Perlu letakkan Dalam Kurungan Supaya Dia dapat Grupkan Sama Sama Juga Kalau kita Ada Apa Soalan Punca Kuasa 2 ke Punca Kuasa 3 ke Contohnya 9 Tambah 36 9 Tambah 36 So yang Ni Kita perlu Letak Kurungan Kalau kita Tak Letak Kurungan Dia akan Kira Macam mana 9 Tambah 36 36 36 Ni Dia takkan Square Rootkan So Untuk Calculator 570MS Ni Cikgu Boleh inform Dekat Pelajar Bila Perlu Letak Kurungan Bila Ada Operasi Pada Bahagian Tersebut Pada Fungsi Tersebut Kalau Cikgu Tengok Dekat Calculator 570MS Bila Kita Tekan Punca Kuasa Okey Dia Sebenarnya Lepas Punca Kuasa Dia adalah Allocate Untuk Satu Nombor Sahaja Dia punya Algoritum Dia allocate Satu Nombor Sahaja Jadi Kalau Kita Nak Buat Operasi Ada Operasi Pada Bahagian Tersebut Cikgu Kena Remind Pada Pelajar Perlu Letak Dalam Kurungan Supaya Dia dapat Grupkan Nombor Tersebut Okey So Itu 570MS Yang Selalu Pelajar Buat Silap Okey Yang Cikgu Boleh Highlight Pada Mereka Yang Kedua Adalah Calculator Class Swiss Walaupun Calculator Class Swiss Ni Dia Textbook Display Dia Memudahkan Dia Nampak Janji Kita Kena Masukkan Dia Sama Dengan Soalan Kita Masukkan Dalam Calculator Dia Sama Tapi Still Ada Pelajar Buat Kesilapan Dekat Mana Contohnya Saya Nak Masukkan Nombor 2 Per 9 Per 10 Ni Okey 2 Per 9 Per 10 Ni Kita Tak Boleh Buat Cara Yang Macam Ni Saya Tekan Pecahan Atas Bawah Tekan 9 Tekan 10 Okey Tekan Ke Tepi 2 Nampak Macam Sama 2 9 Per 10 Ni Nampak Macam Sama Tapi Bila Kita Tekan Sama Dengan Dia Akan Jadi Automatik Darab Cikgu Automatik Kurungan Bermaksud Dia Darabkan 2 Darab 9 18 18 Per 10 Simplifikan Dapat 9 Per 5 Tetapi Untuk Pecahan Bercampur Ini Adalah 29 Per 10 Jadi Cara Yang Tadi Kita Gunakan Kita Tekan Pecahan Masukkan Tadi 9 Masukkan 10 Lepas Kita Masukkan 2 Tak Boleh Itu Adalah Dia Akan Buatkan Automatik Darab Tapi Macam mana Kita Nak Masukkan Yang 3 Kotak Kita Kena Tekan Shift Pecahan Barulah Dia Keluarkan 3 Kotak Maksudnya Bila Pecahan Ada 3 Kotak Kita Kena Guna 3 Kotak Kalau Pecahan Ada 2 Kotak Kita Gunakan 2 Kotak Boleh Cikgu So Itu Yang Sering Buat Kesilapan Pelajar 2 9 Tekan Ke Bawah 10 Tekan Ketepi Yang Ketepi Ini pun Selalu Juga Sebab Dah Biasa Pakai 570ms Dia Main Tekan Tak perlu Nak Letak Ikut Kotak Dia Kan So Yang Ni Kita Kena Pastikan Dia Punya Keser Tu Kelip Kelip Tu Pada Bahagian Yang Betul Darab 3 Tambah Kurungan Negatif Pecahan 5 Per 10 Tekan Tekan Ketepi Kurungan Bahagi Pecahan 2 Per 5 So Kita Boleh Nampak Dengan Jelas 2 Per 9 Per 10 Darab 3 Tambah Kurungan Negatif 5 Per 10 Bahagi 2 Per 5 Dah Sama Kita Tekan Sama Dengan Cumanya Kekurangan Dekat Klasus Bagi Saya Kekurangan Juga Sebab Dia Bagi Jawapan Dalam Improper Fraction Yang Selalu Digunakan Adalah Mixed Fraction Betul Juga kan Mixed Fraction Tapi Still Kita Boleh Tukar Macam mana Nak Tukar Kita Tekan Shift Tekan SD Dapatlah Dia punya Mixed Fraction 7 Per 9 Per 20 Kalau Kita Nak Dapatkan Jawapan Dalam Bentuk Perpuluhan Kalau Calculator 5 7 0 MS Dia Tekan Pecahan Itu Balik Yang Ni Dia Tekan SD Standard 2 Decimal Saya Tekan SD Ni Dia Akan Tukar Kepada Perpuluhan Kalau Saya Tekan Balik SD Dia Begit Improper Fraction Saya Tekan SD Balik Perpuluhan Balik Macam mana Saya Dapatkan Mixed Fraction Shift SD Shift SD Okey Dan Cikgu Saya Nak Minta Cikgu Biasakan Tekan AC Berbanding On Sebab Apa Okey Kalau Saya Tekan AC Saya Buat Soalan Lain Tetapi Saya Nak Tengok Yang Ni Betul Tak Pengiraan Saya Saya Masih Lagi Boleh Tengok Saya Tekan Button Atas Saya Masih Lagi Ada Dia Punya Soalan Dan Kalau Kita Tersilap Kita Boleh Terus Edit Kita Terus Tekan Ketepi Cikgu Tekan Ketepi Pergilah Bahagian Mana Patutnya Sini Tak Ada Negatif Okey Tak Ada Negatif Cikgu Boleh Padam So Boleh Dapatkan Jawapannya Baru So Boleh Edit Okey Untuk Calculator Class Swiss Ni So Biasakan Tekan AC Berbanding On Untuk Kita Refer Balik Kalau Kita Nak Refer Balik Calculation Kita Yang Sebelum Ni So Tengok Ni Dia Masih Ada Lagi Kalau Kita Tekan AC Kalau Cikgu Tekan On Dia Terus Hilang Terus Hilang Semua Okey So Untuk Yang Cube Curus Ni Sama Sahaja Tadi Saya Dah Beritahu Kalau Dia Ada Operasi Pada Apa Dia Punya Punca Tu Cikgu Untuk Calculator 570MS Kita Kena Letakkan Dia Dalam Kurungan Letakkan Dia Dalam Kurungan Okey Mungkin Cikgu Nak Cuba Kita Cuba Soalan Yang Mana Siapa Cikgu Yang Paling Cepat Kita Cuba Soalan Yang F Tak Tak Saya Nak Cuba Soalan E Soalan E Tapi Berikan Saya Jawapan Dalam Perpuluhan Cikgu Soalan E Takut Ada yang Tak ada Calculator Ni Cikgu Atika Takut Takut 570MS Pun Takpe Alright Dua Calculator Kita Boleh So Tapi Saya Nak Jawapan Dia Dalam Perpuluhan Jawapan Tak tutup Tu Puan Atika Ni Pecahan Saya Nak Perpuluhan Yang ni Pecahan Saya Nak Perpuluhan Oh Dia Negatif 34 Ya Ya Dah Ada Nasib Ada Jawapan Okey Cikgu Rohana Negatif 9.75 Betul lah Kan Kita Ambil Yang Pertama Negatif Negatif 9 Per 75 75 Kenapa Cikgu Sulah Sia Dapat Negatif 8.5 Tu Mungkin Typo kot Ada Dapat 7.45 Juga So Kalau Cikgu Dapat Jawapan Selain Daripada Tu Kalau Cikgu Guna Car kereta MS ke EX ke Cikgu Tengok Mungkin Ada Kesilapan Untuk Yang Dekat Sini Kalau Saya Tengok MS Dia Tak Ada Penambahan Kurungan Sebab Apa Sebab Kita Punya Punca Kuasa Dia Tak Ada Operasi Dia Memang Okey Ni Pecahan Biasa Saja So 36 Per 64 Tak Perlu Ada Penambahan Yang Ni Pun Tak Perlu Ada Penambahan Kurungan Yang Ni Pun Tak Perlu So Dia Macam Biasa Saja Tekan Punca Kuasa 36 Per 64 Dia Boleh Tekan Macam Biasa Tapi Kalau Car kereta Cross Ada Juga Cikgu Buat Kesilapan Tengok Di mana 36 Pecahan Tekan Pecahan Kan 36 Per 64 Okey Saya Tekan Ketepi Sekali Lepas Saya Tekan Tambah Nampak Tambah Saya Ni Berada Di Dalam Punca Kuasa Tetapi Untuk Soalan Saya Tambah Saya Berada Di Luar So Saya Tengok Adakah Cikgu Ni Dia Dapat Jawapan Tu Disebabkan Ni Kalau Macam Ni Teruk Juga Punca Shift Pecahan 3 Negatif 1 Nampak Tak Baris Dia Punyalah Panjang So Dia Tak Sama Dekat Sini Cikgu Kena Tekan Pastikan Dia Berada Di Luar Okey 36 Per 64 Tekan Ke Tepi Sekali Lagi Baru Dia Akan Jadi Besar Tambah Punca Kuasa 3 8 Tekan Ke Tepi Yang Yang Ni Saya Tekan Ketepi Sekali Sahaja Sebab Yang Ni Daripada Pecahan Dia Nak Bawa Keluar Dia Masih Lagi Dalam Punca Kuasa So Saya Kena Tekan Sekali Lagi Ketepi Darab Punca Kuasa 3 Pecahan Bercampur Kena Tekan Shift Negatif 1 61 Per 64 Tekan Ketepi 2 Kali Baru Tekan Tolak 8 Okey So Kita Akan Dapat Negatif 39 Per 4 Nak Tukarkan Kepada Mixed Fraction Negatif 9 Per 34 Nak Tukarkan Kepada Perpuluhan Negatif 9.75 So Tahniah Tanya Pada Cikgu Mana Tadi Cikgu Cikgu Apa Yang Betul Tadi Ramai Yang Betul Tapi Yang Mula Mula Itu Rus AB Tapi Diorang Diorang Kata Tak Acik Diorang Nak Soalan Yang Tak Ada Jawapan Okey Okey Nanti Saya akan Tutup Jawapan Okey Nanti Kita Tutup Jawapan Itu Okey Bagi soalan Lain Pula Bagi soalan Lain Kita Pergi Pada Chapter Seterus Baru Saya Bagi Soalan Lain Cikgu Okey Untuk Topik Faktor Dan Gandaan Ni Hanya Calculator Class Wist Sahaja Yang Ada Fungsi Untuk Kita Selesaikan Topik Ini Untuk Calculator MS Tak Ada Kalau Cikgu Ingat Pada Awal Tadi Saya Bagi Tahu Point Factorization Hanya Ada Pada Calculator Kita Boleh Gunakan Fungsi Tersebut Untuk Kita Check Nombor Perdana Dan Juga Untuk Kita Dapatkan Nombor Faktor Perdana Okey Dekat Mana Kalau Cikgu Yang Pakai Calculator Class Wist Cikgu Perasan Dekat Bahagian Degree Minutes Dekat Degree Minutes Ini Yang Tulisan Berwarna Kuning Dia Ada Tulis FACT Factor Right FACT Itu Adalah Kita Akan Gunakan Untuk Kita Dapatkan Nombor Perdana Ataupun Nombor Faktor Perdana Okey Nombor Faktor Perdana Contohnya Saya Gunakan 2021 Okey 2021 Ini Adakah Nombor Perdana Ataupun Tidak Kita Nak Tahu Adakah Nombor Perdana Ataupun Tidak Kita Tekan Sama Dengan Okey Masukkan 2021 Tekan Sama Dengan Dekat Bawah Lepas Tu Dia Sebabkan FACT Ini Berwarna Kuning Kita Kena Tekan Shift FACT So Bila Dia Keluarkan 43 Darah 47 Bermaksud 2021 Ini bukanlah Nombor Perdana Sebab Dia boleh Dibahagikan Dengan 43 Dan Juga 47 Dan Kalau Cikgu Perasan 43 Dan 47 Ini Adalah Nombor Faktor Perdana Bagi 2021 So Dia Kalau Dia Berubah Dalam Form Ini Bermaksud Dia Dah Bagi Dalam Nombor Faktor Perdana Itulah Tapi Kalau Contohnya 113 Tekan Sama Dengan Shift Factor Dia Tak Berubah Shift Factor Dia Tak Berubah Jadi Kalau Dia Tak Berubah Itu Adalah Nombor Perdana Sebab Nombor Perdana Boleh Dibagi Satu Dengan Dirinya Sahaja Kan Dia Tak Berubah Itulah Nombor Perdana Kalau Dia Berubah Kepada Form Yang Lain Dia Bagi Dalam Nombor Faktor Perdana Itu Bukanlah Nombor Perdana Dan Dia Bagi Faktor Perdana So Nombor Faktor Perdana Itu Kaedah Perdana Di Mana Saya Rasa Ramai Pelajar Dia Tak Suka Pemfaktoran Perdana Pelajar Lebih Suka Pembahagian Berulang Pembahagian Berulang Repeated Division Untuk Mencari FSTB Dan Juga GSTK Kita Beri Contoh Okey Kita Pergi Contoh Untuk Cari Untuk Cari FSTB Bagi 28 Dan Juga 12 Maaf Cikgu Panas Dah Letok Saya Ramai Ke Cikgu Yang Pakai Calculator Class Swiss Boleh Cikgu Respon Pernah Tak Cikgu Tahu Yang Calculator Class Swiss Dia Boleh Gunakan Untuk FSTB Dengan GSTK Untuk Kita Dapatkan Nombor Faktor Perdana Cikgu Megat Fitri Kata betul-betul Senang guna Untuk selesaikan SERD Kalau SERD SERD Pun sama Juga Calculator Class Swiss Dia boleh Bagi jawapan Dalam Bentuk SERD Tetapi Untuk Calculator MS Dia takde Dia bagi Dalam Bentuk Perpuluhan Sahaja Okay So Kita pergi Kepada Soalan Ni Contohnya 8 Dan 24 24 28 28 42 Kita pergi 28 Dan 42 Macam mana Kita nak Gunakan Cikgu Hamid kata Tak pernah Guna Untuk Yang ni Kita boleh Gunakan Untuk Tolong Kita Mencari Nombor Faktor Perdana Ataupun Pelajar Tu Boleh Gunakan Reverse Way Macam Kita Buat Quadratik Kita Dapatkan Dahulu X Dia Barulah Kita Buat Dia Dalam Kurungan Itu Dia Reverse Way Sama Juga Dengan Kita Dapatkan Dahulu Nombor Faktor Perdana Lepas Barulah Dia Tunjukkan Jalan Kerja Pokok Dia Contoh Contohnya 28 Dan Juga 42 Kita Nak Tahu 28 Adalah Apakah Nombor Faktor Perdana Dia Kita Tekan 28 Tekan Sama Dengan Okay Shift Factor So Dia Akan Bagi 2 Kuasa 2 Darab 7 2 Kuasa 2 Darab 7 Adalah 2 Kuasa 2 Darab 2 Darab 7 Untuk 42 42 Tekan Sama Dengan Shift Shift Factor 2 Darab 3 Darab 7 2 Darab 3 Darab 7 Kalau kita dah Ada ni Pelajar boleh je Buat yang pokok tu Dia akan Darabkan ni dahulu Okay Darabkan yang ni dahulu 2 Darab 14 2 Darab 14 So 14 tu Bukan lagi Nombor Perdana 1 1 2 2 3 2 4 4 So 14 tu bukan nombor perdana lagi Jadi dia pecahkan lagi 2 darab 7 So yang tu dah kira jalan kerja dia lah Sama juga dengan 42 Dia ambil 2 Lepas tu 3 darab 7 itu ada nombor 1 Jadi 21 tu dia kena pecahkan lagi Untuk dapatkan nombor perdana Sampailah dia dapat nombor perdana Itu dikira sebagai jalan kerja Dia terus keluar pulak Ramai yang sebut tu Ramai yang baru tahu tentang FACT ni FACT ni kalau Topik yang ni lah Faktor dan gandaan ni kita boleh gunakan Untuk kita chat Dan seingat saya Ada video dekat Cikgu Romy Cikgu Romy pun ada tunjukkan Macam mana nak selesaikan indices Okay indices menggunakan FACT Menggunakan FACT ni Maaf ya Cikgu terkeluar lagi Takpe sambil tu saya baca-baca sikit Okay Hasliza kata anak murid Dah mahir guna kelas Wix Cikgu ni baru tekiakian nak belajar Sama lah kita Cikgu Dia orang lagi hebat Pegang kalkulator Dia pegang macam ni Kita macam ni Sama lah kita Takpe ni ilmu baru lah Untuk kita semua Okay Untuk manfaat murid-murid kita Dia sebenarnya pelajar ni Dia lebih cepat Apa Menggunakan teknologi ni Dia orang lebih cepat sebenarnya Kalau kita bagi pendedahan pada mereka Mereka lebih cepat sebenarnya Cumanya biasalah Dia orang kena praktiskan juga Lepas tu memang kalau kita tengok Dia orang akan lebih cepat daripada kita Nak tekan tu Dia orang memang suka Benda-benda teknologi ni Dia orang lebih cepat Ikut peredaran masa dia orang kan Berbanding dengan kita-kita ni lah Tapi kena ingat lah Okay Pesan dengan murid-murid kita Calculator ni sebagai Semakan lah Jangan nanti dia guna calculator Terus tulis jawapan Takde jalan kerja Payah juga kita ni eh Kena tekankan lah Dia kena Betul Kena rimahkan pada bahagian Jalan kerja tu lah Lagi-lagi untuk kertas dua Sebab memang kalau pelajar tu Dia terus tulis jawapan Tanpa jalan kerja tu Memang dapat kosong Betul kan cikgu kan Jadi takut Betul Kita pun takut Pelajar tu salah faham Dengan penggunaan calculator ni Sebab tu bila kita buat Bengkel dengan pelajar Kita akan pastikan Cikgu ajar dahulu Topik tersebut dengan pelajar Ajar konsep-konsep tu dahulu Barulah kita akan datang Untuk buat bengkel Macam mana kita nak support Dan juga double check Jawapan tersebut Okay So yang ni Adalah untuk kita dapatkan Dia punya nombor faktor perdana 2 darab 2 darab 7 Dan 42 adalah 2 darab 3 darab 7 Jadi kalau diorang nak kena Buat yang pokok tu Diorang boleh buat 2 darab 14 So 14 ni pecahkan lagi 2 darab 7 So diorang boleh buat pokok Kalau diorang Kena tunjukkan jalan kerja Okay So untuk yang step seterusnya Yang untuk cari FSTB ke GSTK ke Yang tu Kita dah tak tolong Pelajar sendiri kena tahu Macam mana kita nak dapatkan FSTB ataupun GSTK Contohnya untuk sini Kita dah dapatkan FSTB Okay Kita cari nombor yang sama Atas ada 2 Atas ada 2 Bawah ada 2 Atas ada 7 Bawah ada 7 So kita akan ambil 2 darab 7 Kalau FSTB Kalau GSTK 2 darab 7 Darab 2 Darab 3 Darab nombor selebihnya So dekat bahagian pertama Ini sahaja Yang car kereta dapat tolong Untuk bahagian kedua ini Adalah pelajar sendiri Perlu faham konsep Apa yang diorang nak dapatkan FSTB Cara seterusnya macam mana Okay Cara seterusnya macam Mana Okay Okay So itu adalah untuk Kita gunakan FACT Menggunakan Dalam topik Faktor dan perdana inilah Okay Kita pergi pada topik Seterusnya Ratio rate ni Untuk ratio rate ni Dia sangat-sangat simple Okay Contohnya Kita ada soalan Yang ni saya ambil soalan Dekat dalam buku teks Dekat dalam buku teks juga So Yang ni memang akan Dalam word problem Jadi pelajar Kalau dia dah tak ada Dia Pelajar kena faham Macam mana nak keluarkan Information yang ada Dekat dalam ni Dijadikan sebagai maklumat Yang untuk kita gunakan So Diorang kena keluarkan Sampailah jadi Satu bentuk Ratio Equation ni Bila dah dapat macam ni Barulah Calculator class Swiss Okay Yang ni pun hanya untuk Calculator class Swiss Dapat membantu Dekat bahagian mana Kalau cikgu perasan Dekat bahagian menu ni Kita ada Fungsi ratio Ada fungsi ratio Ni Okay So kita pergi kepada C Tekan ratio Kita akan ada dua type Type yang pertama Dengan type yang kedua Macam mana kita nak pilih Type yang pertama ke Type kedua Kita tengok pada nilai X dia Kedudukan X dia So macam untuk soalan ni X dia berada di tepi Jadi saya akan pilih Nombor 2 Tetapi kalau X itu Berada di tengah Saya akan ambil Nombor 1 So ini Kita masukkan Nombor 2 Okay Kita tekan 7 Tekan 4 Tekan sama dengan 84 Tekan sama dengan Kita akan dapat X adalah 48 Jadi pelajar Still kena tunjuk Jalan kerja Still kena tunjuk Jalan kerja Tapi yang ni Adalah untuk Cross check jawapan Mereka sahaja Jadi kalau Diorang punya kedukan ni Betul Masukkan dalam calculator Dapatlah jawapan sama Dengan diorang punya Jawapan yang Mereka tulis dekat paper tu Okay So cikgu pun boleh gunalah Fungsi tersebut Untuk ratio Dia hanya ada Untuk 2 ratio je Kalau 3 ratio tu Dia tak ada Okay So ratio ni Dia simple sangat Dia simple sangat Dan kalau lepas cikgu Dah pergi kepada Fungsi tersebut Contohnya Saya tekan AC kan Tekan menu Kita nak pergi Kepala display asal kita Kita nak buat Calculation biasa Kita just terus tekan menu Tekan 1 Menu 1 itu Adalah display asal kita Termasuklah calculator hitam Mode 1 Mode 1 itu Adalah display asal kita Okay Mode 1 itu Adalah display asal kita Untuk calculator MS Mode 1 Untuk calculator cross twist Menu 1 Sebab apa kita tekan 1 Sebab 1 ini adalah Calculate Display asal dia Pada Pada menu 1 Okay Calculate Okay Itu untuk ratio Seterusnya Kita pergi kepada Persamaan linier Okay Persamaan linier Dalam persamaan linier ni Kalau cikgu ingat Kita nak check Calculator tu Original tak original Kita gunakan Alpha yang berwarna merah Sama juga dengan Soalan macam ni Kita boleh cari Nilai X tersebut Contoh soalan yang pertama Nombor 1 ni kan Nombor 1 ni Sebabkan yang ni Kita dah buat tadi Okay Saya tunjukkan Satu Lepas Seterusnya Cikgu pula Buat Okay 5 X Tolak 7 Simbol sama dengan Kita kena pakai yang berwarna merah 3 X Tambah 9 So bila kita dah salin soalan Kita mesti salin Semua Masukkan ke dalam calculator kita Tekan Shift Solve Lepas kita dah salin soalan Kita kena pakai dia punya pasangan Iaitu Shift Solve Okay Ini bukan jawapan dia Ini adalah jawapan yang sebelum ni Kalau calculator 570MS Shift Solve yang pertama Dia akan tunjuk X Tanda soal Masih lagi belum Lepas tu kita tekan Untuk class width Kita tekan sama dengan dekat bawah Untuk 570MS Shift Solve dia dua kali Shift Solve pertama X Tanda soal Shift Solve yang kedua Barulah dia akan tunjuk X sama dengan Bila X sama dengan Itulah jawapan dia So yang ni kita nampak L tolak R Ini adalah kosong Jadi kita boleh ambil X ini sebagai rujukan kita Okay So kita dapatlah X adalah 8 Okay X adalah 8 Okay Kita pergi kepada Soalan seterusnya Siapa cikgu yang dapat Selesaikan soalan Nombor 3 Siapa paling cepat Kita akan pilih Pemenang Haa Yang ni ada pemenang cikgu Okay Boleh cuba cikgu Tekan Guna Calculator MS pun boleh EX pun boleh Ya MS pun boleh EX pun boleh Kalau cikgu perasan Nombor 4 itu Ada penambahan Kurungan Saya Sementara cikgu buat Saya tambahlah Dekat bahagian Nombor 4 ini Kita perlu ada Penambahan Kurungan Disebabkan Dekat bahagian Pecahan tersebut Dia ada operasi Cikgu Nur Hayati Kata 12 Haa Chong Meha 4 12 ke 4 Ada lagi jawapan lain cikgu Ramai tu 4 Ada yang 6 juga tu Haa 4 6 6.5 6.5 pun ada Haa Ada yang dapat M ke Ada M ke M12 X kat situ X 4 X 4 Okay Kita tekan guna calculator saya ya Okay 5 Kurungan X Tolak 3 Tutup kurungan Tambah X Alpha Equal ni Negatif 3 Dalam kurungan Haa Berapa 1 Tolak X 1 Tolak X Okay Shift Solve Haa Tekan sama dengan dekat bawah X adalah 4 Haa Jadi cikgu mana yang dapat jawapan 4 tadi Haa Sekejap kita tengok yang atas sekali Cikgu yang atas sekali tadi Oh tu Cikgu Chong Mehar Haa Cikgu Chong Mehar Cikgu Chong Mehar Okay Yes Boleh PM teacherin lah Cikgu Chong Mehar Okay saya nak tunjukkan yang pada nombor 4 ini Okay Kalau calculator class Dia tak perlu ada penambahan kurungan Cikgu Tapi dekat sini Macam tadi saya bagitahu Kalau kita nak tukarkan jawapan Haa Kedalam bentuk Pecahan ke Perpuluhan ke Kita kena tekan SD kan Cikgu kan Tapi bila soalan yang macam ni Saya tekan SD Dia tak berubah 2 X Tolak 3 4 Alpha Equal Pecahan X Tambah 1 Tekan ke tepi 3 Shift Solve Saya tekan sama dengan Saya dapat 6.5 Tapi kalau saya nak dapatkan jawapan dalam bentuk pecahan Saya patutnya tekan SD Tapi bila saya tekan SD Dia tak berubah Jadi kita kena guna kaedah yang kedua Kaedah yang kedua Macam mana Kita kena keluarkan jawapan dia Dengan tekan Answer Tekan sama dengan Dia akan bagi jawapan dalam bentuk Pecahan Haa So bila Lepas tu kita bolehlah tukar pada Bentuk jawapan yang kita nak Haa Pecahan ke Pecahan bercampur ke Kita boleh Tekan Haa Maknanya bila kita gunakan mode yang Haa Equal ni Yang berwarna merah Kita tak boleh tukarkan dia punya SD Ok Kita tak boleh tukar Melalui SD Maksudnya kita kena tekan Answer dahulu Baru tekan sama dengan Dan kita boleh tukarkan jawapan yang Haa Yang kita nak lah Ok Haa So tanya kepada Cikgu Chong Meha Haa Cikgu Chong Meha Tanya Boleh PM tepi ya Boleh PM tepi Teacher in Ok Kita dah sentuh berapa topik dah ni Puan Atika Hmm Basic calculation Faktor tadi Faktor dan gandaan Ratio Lepas tu Persamaan linier Haa Persamaan linier Ok ni yang keempat dah ni Yang kelima Ke Besi Kelima teorem Faktor Haa Betul Haa Sorry untuk yang lagi satu Persamaan linier Kalau guna calculator 570MS Saya rasa cikgu-cikgu tahulah Kita pergi kepada Anun Kita pergi EQN Anun Masukkan A Masukkan B Masukkan C Eh sorry A1 B1 C1 Kan Haa A2 B2 C2 Tapi untuk calculator Class Swiss Haa mungkin ada cikgu yang ada calculator Tapi tak pernah pun guna calculator ni Jadi saya tunjukkan untuk Haa Calculator Class Swiss Dekat bahagian mana dia punya Haa Unknown tu EQN Unknown Dekat bahagian equation Ok dekat bahagian Equation Samalah EQN Equation Lepas kita highlightkan Kita tekan sama dengan Haa Dia akan pergi kepada Dua bahagian Satu simultaneous equation Nombor 2 polynomial Sama juga dengan calculator MS kita Yang pertama ni adalah Unknown Yang nombor 2 ni Degree Haa Jadi Kalau kita nak buat Persamaan serentak Kita pergi pada Nombor 1 So nombor 1 ini Adalah persamaan serentak Tetapi hanya untuk Linear sahaja cikgu eh Hanya untuk Linear Jadi kita tekan Satu Dia akan tanya Berapa unknown Haa Kalau cikgu perasan Dekat calculator class width Dia sampai 4 Kalau calculator MS Sampai 3 Jadi kita pun Pilih 2 unknown Ok contohnya Berapa eh Ok contoh kita pergi Ambil soalan yang ni eh Dia Haa Kita boleh nampak Dengan jelas Coefficient yang kita Masukkan Haa Kalau macam calculator MS Lepas masuk Hilang Masuk Hilang Kalau dia tersalah Tanda pun Dia akan effect Pada jawapan So yang ni Tekan 1 Tekan sama dengan Ok 1 Sama dengan Sama dengan Negatif 3 Sama dengan Y adalah Negatif 2 Kalau saya nak Keluarkan graph Saya tekan Melalui QR code Haa QR kita berwarna kuning Jadi kita kena tekan Shift QR Ok So cikgu boleh gunakan Telefon Kalau cikgu pakai Physical punya Calculator Cikgu boleh keluarkan QR code dan Scan menggunakan Telefon Haa Tapi kalau macam cikgu Guna emulator Cikgu boleh terus tekan Yang berwarna putih Ini Ok terus tekan Berwarna putih Ini Dia akan pergi Kepada website Haa Dan Cikgu hanya boleh Gunakan website Selain daripada Internet Explorer Kalau Internet Explorer Dia tak support Untuk keluarkan graph Haa Casio ni Haa Jadi cikgu kena gunakan Selain daripada Internet Explorer Haa Macam saya Saya gunakan Ni Microsoft Edge Haa Google pun boleh Ok Google pun Boleh Ok Line saya agak Slow sikit Nanti dia akan Keluarkan graph Ok ni graph dia Cikgu boleh tengok Yang berwarna biru Ini adalah untuk X tolak 3Y Sama dengan 7 Yang warna merah Ni pula adalah 5X Tambah 2Y Sama dengan 1 Persamaan dia So cikgu boleh Adjust dia punya Graf Ok kalau cikgu Guna telefon Yang touchscreen ke apa Cikgu nak kecilkan Graph ke Cikgu nak besarkan Graph ke Cikgu boleh Apa main lah Adjust lah Dia punya Graph Kalau contohnya cikgu Nak nampak Intersection dia Cikgu boleh pergi Pada bahagian sini Untuk tengok Intersection dia Ok kalau Contohnya cikgu nak Buat dia punya Titik koordinat Nampak tak ni Plot point Plot point Jadi cikgu boleh Boleh masukkan Boleh masukkan Bila X berapa Y berapa Cikgu boleh Dapatkan Dia punya Plot point So kalau macam cikgu Buat teaching material Ke apakah Emulator ni Boleh membantulah Lebih memudahkan Yang ni lah Pembaharuan Yang pihak Casio buat Untuk Cikgu-cikgu Buat teaching material Kalau sebelum ni Dia hanya Bagi graph Sahaja Dia hanya Bagi graph sahaja Dia tak ada pun Nak masukkan Plot point ni ke Graph-graph lain tu ke Dia tak ada So yang ni Dia tu Pada bahagian sinilah Pembaharuan dia Ok So kita pergi Kepada Seterusnya Iaitu Topik Pythagoras Theorem Kalau selalunya Untuk topik Pythagoras Theorem Yang kita akan gunakan Formula A square Plus B square Sama dengan C square Tapi kita boleh gunakan Cara yang lain Kalau contohnya Cikgu-cikgu nak cepat Kita boleh gunakan Fungsi pada Calculator kita Kalau cikgu tengok Dekat calculator kita Bahagian tambah Dengan tolak Kita akan ada Pol Polar R-E-C Rectangular So dekat situlah Yang kita akan gunakan Untuk kita Cari Hypertenous Ataupun panjang Selain daripada Hypertenous Ok Contohnya Contohnya soalan yang ni Contohnya soalan yang ni Kita nak cari Panjang Hypertenous Ok Macam tadi saya bagitahu Kita akan gunakan Dua Sama ada Polar Ataupun Rectangular Pol itu Polar itu Adalah untuk kita Mencari Hypertenous Untuk R-E-C Untuk kita Mencari Panjang Selain daripada Hypertenous Itu kegunaan Polar dengan Rectangular Salah satunya Kita boleh gunakan Untuk cari Bagi topik Hypertenous ni lah Ok Kita nak tahu Apakah panjang Hypertenous X ini Ok So kita gunakan Kalau Hypertenous Kita akan gunakan Pol Polar So saya tunjukkan Calculator hitam dahulu Ok Calculator hitam dahulu Disebabkan Polar kita adalah Berwarna Kuning Pol itu adalah Berwarna kuning So kita kena tekan Shift Tambah Bila tekan Shift tambah Dia akan keluarkan Pol Ok 12 9 Macam ni 12 9 Pol 12 9 Lepas tu Cikgu terus tekan Sama dengan dekat bawah Cikgu akan dapat 15 15 Untuk Calculator ML Dia hanya bagi Hypertenous Panjang Hypertenous Tetapi kalau cikgu Try guna Calculator Cluss-Wiss Dia ada Bagi penambahan Maklumat Apa penambahan Maklumat dia Dia bagi Sudut Ok So kita Untuk yang Calculator 570MS Ini Kita tekan Shift Tambah 12 9 Terus tekan Sama dengan Kita akan dapat Panjang Hypertenous dia Ok Sekarang kita gunakan Calculator Cluss-Wiss Ok Pergi balik pada Display asal Menu 1 Pergi pada Shift Tambah Ok Keluarkan Pol 12 Koma Disebabkan Koma saya Pada warna Kuning Ni Koma kita kan So saya So saya kena tekan Shift Koma Baru dia keluar Koma 9 Ok Dah sama Kita tekan Sama dengan Kita akan dapat Hypertenous dia Adalah 15 Sama macam MS tadi Tetapi Tetapi dia ada Tambah Bagi sudut 36.87 Sudut yang mana Satu Sudut yang Sini Ok Sudut yang Dekat 12 12 So tadi X adalah 15 Yang ni Adalah 36.87 Ok Sebab apa Saya dapat 36.87 Sebab Dekat 12 Dekat sini Sebab saya Masukkan 12 dahulu Kalau saya Masukkan 9 dahulu Shift 9 Oh sorry Shift Tambah 9 Koma 12 So saya Masukkan 9 dahulu Kan Saya akan dapat Panjang Hypertenous Masih sama 15 Tetapi Sudut yang Berbeza 53.13 Untuk Bahagian Sini Sebab Saya masukkan 9 Dahulu Jadi kalau Cikgu Trigonometric Ratio ke Dia pentingkan Sudut Dia perlukan Sudut Jadi Dekat sini 58.03 53.13 Ok 53.13 So Pol itu Adalah untuk Kita cari Hypertenous Untuk Calculator Cross-Wheat Dia ada Penambahan Kita akan Dapat Sudut Ok Tapi untuk MS Dia hanya akan Bagi Panjang Sahaja Ok Sekarang ni Saya nak Guna REC Pula REC Adalah untuk Kita mencari Panjang Selain daripada Hypertenous Jadi saya Assume Saya tak Tahu pun Yang ni 12 Dan juga 9 Saya tak Tahu Ok Jadi kita Salah Salah satu Salah satu Salah satu Sudut Mesti Ada Maklumat Yang kita Nak kena Ada Untuk gunakan REC Ini adalah Hypertenous Dan juga Salah satu Sudut dia Bukan yang Right angle ni Tak boleh Dia mesti Sudut yang ni Salah satu ni Jadi kalau Dekat Soalan tu Dia dah ada Boleh lah Gunakan Ok So Tekan Rectangular 15 36.87 Saya masukkan 36.87 Sudut dia Tekan Sama dengan Dia akan bagi X Adalah 11.99 Kita run off kan Kita akan dapat 12 Disebabkan Saya masukkan 36.87 Saya akan dapat Panjang Di sini Dahulu Ok Panjang Di sini So bila kita run off kan Kita akan dapat 12 Tekan ke tepi Dia akan bagi lagi Salah satu Panjang dia Y adalah 9 So kita akan dapat Sinilah 9 Ok 9 Kalau cikgu gunakan Calculator ni Dia keluarkan Satu persatu Maksudnya Tekan Shift tolak 15 36.87 Dia akan bagi 11.99 Sahaja Yang 9 tu Kita nak dapatkan Kita kena masukkan Sekali lagi REC 15 Masukkan pula Sudut yang ni Dia satu Satu Dia tak sekali Keluar semua Macam yang Class B Dia keluarkan Serentak Nak dapatkan Sudut Boleh dapatkan Kedua-dua sudut Nak dapatkan Panjang Kedua-dua Selain daripada Hypertonus ni Dia boleh keluarkan Sekali serentak Tapi yang ni Dia satu Per Satu Boleh cikgu eh Ok 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 soalan Ada soalan daripada cikgu Sebelum saya Buat Q&A Ramai yang kata Amazing Ramai yang baru tahu Sama lah Ok So lepas ni Boleh lah kita Sama-sama Ok Bagi tahu kat pelajar kita Boleh membantu Pelajar-pelajar kita InsyaAllah Ok Ok So kita Kita cuba Kita cuba Soalan Yang pertama Disebabkan Sini Ada hypertonus kan Saya tak nak lah Saya nak dapatkan sudut Boleh tak Saya nak dapatkan Sudut Bagi Ok kita akan ada Dua sudut kan Nak lah A dengan B ni lah Hmm Saya nak Kedua-dua sudut ni Ok jom Kita cari sudut pula Hmm Siapakah pemenang seterusnya Ini Berapa harga Class risk Harga class risk ni Dia mengikut Pembekat Sorry Mengikut Kedai-kedai Masing-masing lah Harga dia Ha Tapi kalau Ikutkan Rate dia lah Rate dia Ha Kalau saya tengok dekat Popular pun Dalam Bawah 90 Kalau tengok kat Kedai-kedai biasa tu Dalam 75 Ke atas Ha 75 Ke atas Ha Dia antara range tu lah Kadang-kadang Setengah kedai tu Dia buat promotion Ha Ada setengah kedai Ha Dia Ha Untung dia sikit Jadi dia akan letak mahal Ha Sebab tu harga ni Mengikut kedai-kedai tu lah Ha Ikut kawasan Tapi yang pasti Cikgu kena check lah Car kereta tu Original ke tak Sudut dia 22.62 Ok jom kita cuba Ok Masukkan Sudut M1 tu cikgu Ha Cikgu Syam ni Masuk 15 dulu Eh 5 dulu ke 12 dulu Ha Ha Saya rasa 12 dulu ni 12 Coma 5 22.62 So dia akan dapat X adalah Hypertenous adalah 13 Dan disebabkan Masukkan 12 Kita akan dapat 22.62 Ha So kalau lagi satu tu cikgu Syamil Ha Dah alang-alang kan Hmm Ada juga yang dah jawab tu Ni Cikgu Lam ni Cikgu Lam Chen Hang Mungkin dia masuk 5 dulu Dia dapat 68.96 Paul 5 Shift Coma Ok Eh sorry 5 12 Ok 13 67.38 Ada tak cikgu Cikgu yang Macam mana cikgu Lam boleh dapat 68.96 Ada tak Jawapan yang cikgu tu Bagi kedua-dua jawapan dia Betul Ha Sebab saya minta A dengan B 67.8 Berapa tadi Ni Ha ni Cikgu Sulasiah ni 67.38 X13 Sudut 22.61 63.45 Eh Tak sama juga Hmm 67 Okay Lucy Cikgu Lucy Sujang 22.62 Dan 68.96 Hmm Tak sama juga Hmm Okay kita scroll lagi Ada lagi Okay cikgu Syamil 22.62 lah tu Okay 63.96 63.96 Macam mana cikgu dapat 63.96 Betul kan 5 Paul 5 12 12 Shift Okay tu tadi Paul Okay cikgu Nur Hafizah Binti Zaib 22.6 22.6 Dan 67.38 Okay 5 67.38 Ha so betul lah Cikgu Nur Hafizah 22.6 22.6 Dan 67.38 Ha So yang cikgu-cikgu lain tu Ha mungkin cikgu boleh check Dekat mana kesilapan dia Ha Tapi kalau kita nak dapatkan Sudut bagi Ha 12 dahulu Kita akan masukkan 12 dahululah Kalau kita nak dapatkan sudut 5 Kita kena masukkan 5 dahulu So dekat situlah Perbezaan dia Sama juga Kalau kita nak dapatkan Panjang Ni 12 dah 5 ni Kita nak dapatkan Sama juga Kita kena Ha Apa Tekan Shift Rectangular Kalau kita nak dapatkan Panjang sini dahulu Kita masukkan lah Sudut 22.62 Ha Oh mungkin tadi bagi jawapan dalam minit kot Darjah dan minit Ha Kita bagi jawapan dalam sudut Okay Ha ni Perpuluhan Haa Perpuluhan ni Ha Okay So kita bagi jawapan yang terus keluar Dekat bahagian sini lah 67.38 ni Kita pilih dia pemenang eh So tadi siapa menang cikgu Sulasya Tak Nur Hafizah tadi Oh sorry Nur Hafizah Haa Okay cikgu Nur Hafizah boleh Ha Ni lah bagi details Pada cikgu Teacherin Teacherin Betul Okay So itu adalah Pythagoras theorem Kita gunakan Pol dengan Rectangular Okay Dan mungkin cikgu dah nampak Perbezaan antara MS Dengan EX Jawapan yang dikeluarkan MS Adalah Satu persatu Okay Satu persatu Tetapi EX Dia akan keluarkan secara Serentak Dan kalau kita gunakan Pol Dia hanya bagi Hypertonus sahaja Tetapi dia tak bagi sudut Dia tak bagi sudut Okay Cikgu Lim Sok Ing Cakap Calculator MS Memang Tak dapat darjah Betul-betul cikgu EX saja Okay Okay Kita pergi pula Kepada Table Okay Kalau kita nak buat Graph kan cikgu kan Nak buat graph Kita kena ada Koordinat X dengan Y Yang selalunya Kalau kita suruh Pelajar-pelajar pun buat Dia kena Tekan satu Per satu Dua Lepas tu kalau X tu Negatif dua Kita tekanlah Negatif dua Dalam kurungan Tambah tiga Lepas tu dapatkan pula Bila X tu negatif satu Masukkan pula Dia tekan satu Per satu Jadi dia ambil Masa dekat situ So Untuk dekat sini Kedua-dua Calculator ni Kita boleh gunakan Kaedah yang baru Untuk mempercepatkan Okay Saya tunjukkan Calculator ClassWise dahulu Cikgu ya boleh eh Saya tunjukkan Calculator ClassWise Sebab Calculator ClassWise Dia lebih teratur Nanti baru saya tunjukkan Calculator MS Okay Untuk Calculator ClassWise ni Okay Kita tekan AC Untuk Kita isi jadual ni Kita pergi pada Bahagian table Pergi pada bahagian table Dekat sini Dia ada tulis table Jadi cikgu tekan Sama dengan Dan kalau cikgu ingat Masa awal tadi Saya bagitahukah Calculator ClassWise Dia boleh masuk Dua fungsi Dua fungsi Dua persamaan So yang ni Saya masukkan Dua X Tambah Tiga Okay Dua X Tambah tiga Tekan sama dengan Ni adalah fungsi Pertama Kalau kita ada Fungsi yang kedua Persamaan kedua Kita masukkanlah Dekat sini Tapi kalau tak ada Tak ada Kita just terus Tekan Sama dengan Dia akan pergi kepada Table range Table range ni adalah Untuk X Range bagi X Jadi dia bermula Dengan Negatif 2 So kita pun tekan Negatif 2 Tekan sama dengan Berakhir pada Nombor 2 Jadi kita pun tekan 2 Step Step ini adalah Perbezaan antara Nilai X Okay cikgu Contohnya dekat sini Negatif 2 Negatif 1 Beza dia adalah 1 Negatif 1 ke 0 Beza 1 Semuanya 1 So step dia adalah 1 Kita akan letak 1 Tapi contoh Kalau dekat sini Tiba-tiba 1.5 Okay 1.5 Jadi Sini beza 1 Tiba-tiba ada Yang perbezaan dia 0.5 Jadi kita nak letak Yang mana cikgu Kita akan letak 0.5 Dia punya Step dia adalah 0.5 Untuk dia akan Bagikan perbezaan dia Negatif 2 Negatif 1.5 Negatif 1 Negatif 0.5 Kosong Dia untuk dia Bagi Step tersebut Apa Nilai X tersebutlah Mengikut perbezaan Step dekat sini Yang kita Letak dekat sini Okay So untuk soalan ni Dia semua 1 Jadi saya letak 1 Tekan sama dengan Dia akan terus bagi Ini Okay Bila X negatif 2 Y adalah negatif 1 1 3 5 Okay Tekan ke bawah lagi 7 So ini Dia dah dapat Dia punya Apa Dah dapat dia punya Koordinat bagi Y Sama lah juga Kalau cikgu nak Keluarkan graph Cikgu just tekan Shift QR Dia akan Keluarkan graph Boleh cikgu eh Okay kita cuba pula Kalau soalan itu Ada 2 Persamaan 2 Persamaan Okay contohnya Okay contohnya Contohnya dekat sini Ini garis lurus Ini Quadratik Okay Kita nak Masukkan Okay kita pergi menu Tekan sama dengan FX So kita FX Kita 2X Tambah 3 Sama dengan GX kita adalah X kuasa 2 Tolak 11X Tambah 30 Okay Okay So Bila kita tekan Equal Bermula dengan Berapa Kita tengoklah Perbezaan dia Yang ni mula dengan Negatif 2 Yang ni mula dengan Negatif 1 Jadi kita mestilah Mulakan dengan Nombor Kecil Kalau kita tekan Negatif 1 Kita masukkan Negatif 1 Nanti negatif 2 ni Dia tak termasuk Dia tak akan kira Untuk kita Jadi kita kena Masukkan Negatif 2 Tekan sama dengan Berakhir Yang ni berakhir dengan 2 Yang ni berakhir dengan 3 Jadi kita kena letak 3 Step Perbezaan step dia Kalau kita tengok Semua perbeza dia 1 Jadi kita pun letak 1 Tekan sama dengan Dia akan bagi FX Dengan GX So macam FX ni Dia bermula dengan Negatif 2 Jadi kita boleh ambillah Negatif 2 Negatif 1 Macam GX Dia bermula dengan Negatif 1 Negatif 1 Jadi kita kena Ambil bermula Dengan 42 So kita boleh Dapatkan koordinat dia Secara serentak Okay Secara serentak Dan sekali lagi Sama juga Kalau cikgu nak Dapatkan graf Boleh keluarkan Melalui Shift QR So dia akan Tunjukkan Tunjukkanlah Graf kodratik Dengan garis lurus Tersebut Okay So itu Calculator cross-wise Kalau untuk Calculator 570MS Dia tak ada Fungsi table Tapi masih boleh Lagi cepat Ada cara yang Lebih cepat Berbanding kita Nak kena tekan Satu persatu Macam mana Cara dia Okay kita Salin dahulu Dia punya Persamaan Iaitu 2X tambah 3 2X tambah 3 Jadi 2X Alpha X Tambah 3 So kita dah Masukkan lah 2X tambah 3 kan Lepas kita dah Masukkan persamaan Kita tekan C-A-L-C C-A-L-C Okay Cikgu tekan C-A-L-C Dia tanya Berapa X kita Berapa X kita So X kita Adalah ikutlah Pada sini X kita adalah Negatif 2 Tekan Negatif 2 Tekan sama dengan Dekat bawah Dia akan bagi Negatif 1 Untuk yang X negatif 1 Tekan balik C-A-L-C Okay Tekan balik C-A-L-C Dia akan tanya lagi X apa Negatif 1 Pula Tekan negatif 1 Tekan sama dengan Okay Tekan sama dengan So maksudnya Kalau kita nak dapatkan Nilai Y ini Kita tekan C-A-L-C Tekan Masukkan nilai X Tekan sama dengan Okay Contohnya saya nak dapatkan X adalah 2 Okay So saya tekan C-A-L-C Saya pun Masukkan 2 Masukkan 2 Tekan sama dengan Dekat bawah Dia akan bagi 7 Jadi kita tak perlu Nak tekan Satu persatulah Cikgu Sama juga dengan X square Tolak 11X Tambah 30 ni Cikgu salin dahulu Dia punya persamaan Okay Tekan Alpha X Kuasa 2 Tolak 11X Tambah 30 Okay So cikgu tekan C-A-L-C Dia tanya Nah X tu berapa X tu negatif 1 Tekanlah negatif 1 Tekan sama dengan Dapatlah 42 Jadi Sebab Apa Jadi Cikgu boleh gunakan Kaedah ni Untuk lebih cepat Berbanding Kita tekan Negatif 1 Dalam kurungan Kuasa 2 Tolak 11X Tambah 30 Bagi saya Yang tu lagi lambat lah Lebih baik kita salin sekali Saja dia punya persamaan Dan menggunakan Fungsi C-A-L-C Itu adalah Untuk Graph Boleh? Okay Saya Nak open Q&A Cikgu Alright Boleh Ni kita ambil ni Puan Nur Hayati Wahab Nak ambil Course Engineering Kemudian lecturer dia suruh beli Calculator lain Iaitu yang made in Japan Padahal dah beli yang Calculator ni Kat kedai Buku yang famous Menjenuh cari yang ikut Spek Lecturer dia nak Adakah itu Graphical calculator Graphical calculator Memang Engineering akan Pakai So dia tak sama Dengan calculator yang ni Calculator ni Dia non programmable Mungkin yang Lecturer dia nak tu Bagi calculator Programmable punya So memang Lain lah Dia punya fungsi tu Lain ni Kalau nak ikutkan Yang ni memang sesuai Untuk yang menengah Menengah Dan juga STPM Okay Tapi kalau yang Course yang nak Keluarkan graph Semua tu Kebanyakan Itu untuk Boleh katakan itu Untuk specialist punya lah So graphical punya calculator Okay Kita open soalan Saya nak Okay Saya nak Soalan yang ni Tetapi X dia adalah 5 Tak nak lah Besar sikit lah 10 Eh tak boleh 3 4 5 Saya nak 3 jawapan ni Tidakku 3 jawapan ni Jom kita Cuba Jawab 3 jawapan je 4 5 6 Persamaan dia X kuasa 2 Tolak 11X Tambah 30 Betul Dengar tu Itu ada tu Jawapan 3 nombor Berapa Boleh naikkan This one Cikgu mana 2 0 0 0 0 Yeah Betul 2 0 0 Okay kalau cikgu Pakakan kriteria class risk kan cikgu Macam tadi kita masukkan Sampai 3 kan Tapi cikgu boleh Tambahkan lagi Berapa nombor yang cikgu nak Contohnya tadi saya dah tambah 4, 5, 6 Dapatlah 2 0 Kalau saya tambahkan lagi 7 Dia akan bagilah So kita boleh Apa Masukkan Ikut data yang kita nak dekat Sini So jawapannya 2 0 0 So taniah cikgu Manaf eh tadi Manaf So taniah cikgu Manaf dan cikgu-cikgu-cikgu yang lain Ramai juga rasa cikgu dapat 2.00 2.00 kan So taniah cikgu So itu adalah Kita gunakan Untuk mencari Table Sorry Untuk mencari koordinat Menggunakan Table Kalau car kereta Cross twist Boleh guna 2 Kalau car kereta ES plus Satu sahaja Cikgu ES plus ada tak Saya pun nak tengok balik ES plus Dekat mana Dekat Dekat mode Ada table Dekat mode Ada table So cikgu boleh masukkan FX Okay 2X Alpha X Tambah 3 So dia So dia Sama juga Macam calculator Apa 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 calculator Dia combination Tak untuk ES plus ni Dia berada di tengah-tengah So dia combination Antara MS Dengan EX So kita tekan mode Pergi pada table Okay Nombor 7 Masukkan persamaan Contohnya saya masukkan 2X Tambah 3 tu cikgu eh Tekan sama dengan Start Okay Start tu bermula dengan Negatif 2 Akhir Pada nombor 2 Start dia berapa 1 So dia akan bagi Macam ni Dia akan bagi Macam ni Cuma Macam yang tadi Kita Table range Semua tu Dia akan bagi Dekat sini kan Macam ni kita isi kan Tapi yang Untuk ES plus Dia satu persatu Dia tanya Nak start berapa And berapa Step berapa Barulah dia keluarkan Table macam ni Okay So itu untuk Calculator ES plus ES plus Okay Ada apa soalan Ada apa-apa soalan Daripada cikgu Ramai yang kata Semua baru tahu Ya sama dengan saya Terkagum betul Dengan calculator Casio Haa tu dia Kita buat program Macam ni Harap memberi manfaat Lah kepada cikgu-cikgu Semuanya Okay yang lain tu Dah jawab Okay taniah-taniah cikgu Okay Memang guna Calculator Apa Cikgu Mahida cakap Memang guna Calculator Ni tapi banyak tak tahu Syukur dapat join slot ini Memang terbaik Terima kasih cikgu Harap dia memberi manfaat lah Kepada semua Okay Kita pergi pada bahagian seterusnya Okay Sekejap Puan Atika Mungkin ramai yang dah bertanya Tentang link Nota Link nota kita dah post semula Di dalam Ruangan chat Dan juga Ada juga yang minta Kepada link sijil Ya cikgu-cikgu Kita akan bagi link sijil Dan juga SPLKPM Sekejap lagi Kawan saya akan Masukkan ni sijil Tapi kita ada Satu lagi ke Puan Atika Atau dua lagi ni Satu lagi kan Last lah ni Last Last kan Jadi Alright So kita cover Untuk menengah Rendah Okay terima kasih Okay Boleh teruskan Puan Atika So kita pergi kepada Yang topik tingkatan dua Sukatan kecenderungan memusat Sukatan kecenderungan memusat ni Kita panggil sebagai Statistik jugalah Kalau macam Tingkatan empat Tingkatan lima Diorang ada belajar Kesinambungan dia Daripada tingkatan dua punya ni Tingkatan dua ni Dia simple Untuk cari Min median Jadi Calculator kita Sebenarnya pun Kita boleh dapatkan Min Kita boleh dapatkan Submission X dia Submission data dia pun Kita boleh dapatkan Okay So untuk yang topik Macam Topik yang ni Dia nak cari Median dan juga Min Untuk median Calculator MS Dia tak dapat Dia tak dapat Bagi jawapan Tetapi untuk Calculator ClassWiz Dia boleh bagi jawapan ES plus pun Dia tak dapat bagi jawapan Median Okay So contohnya Saya ambil soalan yang Dekat sini lah Soalan dekat sini Kita nak cari Median Dan juga Min Median Dan juga Min Okay Saya tunjukkan Calculator Apa Calculator ClassWiz dahulu Okay Dekat bahagian mana Kalau kita nak dapatkan Min Median Pergi kepada menu Pergi kepada Statistik Okay Macam tadi Sebelum kita tahu Dia di bawah topik Statistik Jadi kita pergi Statistik Tekan sama dengan Dia banyak keluar Jadi cikgu jangan risau Cikgu ambil nombor 1 sahaja Iaitu One variable Okay One variable ini adalah Untuk menengah Okay Jadi kita tekan Nombor 1 Dia akan keluarkan Dalam Jadual So kita masukkan Sajalah data ni 76 Kita ada Berapa data 1 2 3 4 5 6 Jadi dia akan Berhenti pada 6 76 25 42 6 3 8 4 5 5 So kita akan berhenti Sampai 6 Dan kita boleh check Yang paling penting Sekarang ni Data yang kita masukkan Tu mesti betul Kalau kita tersilap Sepatutnya 55 Tapi kita masukkan 50 Nanti calculator Akan salah kira lah Submission X Dia salah kira lah 55 8 4 6 3 4 2 25 76 Okay Dah sama Kita tekan Option Okay Option OPTN Okay OPTN Sama juga Kita akan ambil One variable calculate One variable calculate Iaitu Nombor 3 So tekan Nombor 3 Dia akan Keluarkan 3 kotak Okay 3 kotak So kotak yang pertama Sekejap saya besarkan Kotak yang pertama Dia akan Bagi X Bar Ini adalah Min kita Min kita 57 57.5 Okay 57.5 Nak dapatkan Min adalah Submission X Bahagi dengan N So submission X ni 76 Tambah 25 Tambah 42 Ni adalah 345 Jadi kita Jadi kita tak perlu Jadi kita tak perlu pun Nak kira satu Per satu Tekan calculator Okay Kalau nak Pelajar buat Jalan kerja pun Pelajar just tulis 76 Tambah 25 Tambah 42 Tambah 63 Dia just tulis Tapi dia tak perlu pun Kira dekat Calculator Dia boleh terus Ambil 345 Ini Bahagikan dengan N N dekat mana Ni N adalah 6 So kalau cikgu perasan Dekat sini Ada Min Submission X Submission X Kuasa 2 Variance Sisihan Piy Untuk S Square ni Sample ni Kita tak ambil SX ni pun tak N Minimum X Maksudnya Bila diorang susun Apakah nombor yang Paling kecil 25 Kuatal pertama Median Kuatal ketiga Kalau tingkatan 4 Tingkatan 5 Diorang kena tahu Kuatal Kuatal pertama Apa Kuatal ketiga Apa Cumanya untuk tingkatan 4 Kita boleh ambil Maklumat dekat sini Kuatal median Dengan kuatal 3 ni Topik tingkatan 4 Boleh ambil Dekat calculator ni Tapi untuk tingkatan 5 punya Diorang kena ambil Maklumat melalui Graph or GIF Jadi Diorang tak boleh gunakan Maklumat yang calculator bagi ni Sebagai rujukan diorang Untuk tingkatan 5 Tak boleh cikgu eh Q1 Median dan juga Q3 InsyaAllah nanti Untuk sesi yang akan datang Untuk mendengar atas Kawan saya akan tunjukkan Bahagian sini Okay So Kita dah ada Median Median adalah 59 Median adalah 59 Kalau diorang susun Nombor ni secara Menaik Okay Susun secara Menaik Lepas tu diorang akan Tambahkan Bahagi 2 Diorang akan dapatkan Median dia So diorang boleh dapatkan Rujukan Median Median dia berapa Sama tak 59 59 ke Kalau 59 Betullah diorang punya Jalan kerja Okay Kuartal 3 Tekan ke bawah lagi Maximum Iaitu nombor yang paling besar Antara sini adalah 84 Okay So ini adalah Kita gunakan Statistik Kalau contohnya Ada tak soalan yang ada Okay Soalan yang ada kekerapan Contohnya macam ni Yang ada kekerapan kan cikgu Sini tak ada jadual kekerapan Jadi saya kena tambahkan Kolum kekerapan dekat sini Okay contohnya Pergi balik kat menu Pergi statistik Ambil nombor 1 kan One variable Okay Kita kena tambahkan Kolum kekerapan Macam mana kita nak tambahkan Kita setup Kita kena Setup Setup kita pada bahagian kuning So tekan shift Tekan setup Pergi ke bawah Ambil statistik Statistik cikgu eh Tekan nombor 3 Okay On ke off Kita nak on lah Sebab kita nak Ada frekuensi punya table So kita tekan nombor 1 Dia akan keluarkan Jadi kita pun masukkan lah Kosong Dia akan masukkan X value dulu cikgu eh 1 2 3 4 5 Okay 1 2 3 4 5 6 Okay lepas tu baru kita masukkan Dia punya frekuensi Okay 3 2 5 6 3 1 Okay Kita dah pastikan dia sama Okay Yang paling penting Yang kita masukkan ni Adalah sama dengan calculator kita Okay Data kita sama Okay Lepas tu kita tekan option Ambil one variable Masih sama Dia akan bagi Macam tadi Cuma bezanya dekat sini cikgu Submission X Submission X ini adalah Submission FX Iaitu 3 darab kosong kosong Okay Tambah 2 Tambah 10 Tambah 18 Tambah 12 Tambah 6 Akan dapat 47 Dia adalah submission FX So kalau soalan tu Kita masukkan ada kolam kekerapan Dia sebenarnya dah didarabkan Cuma dekat simbol dekat situ Dia masih lagi tulis submission X Okay Tapi Yang diberi adalah submission FX Sama juga dengan Submission X square Ini adalah submission FX Kuasa 2 Kalau macam CCMPY Variance tu Diorang nak kena gunakan Submission FX Kuasa 2 ni kan Yang kuasa 2 ni So diorang boleh ambil terus Dekat sini So dekat sini Kita ada Macam tadi jugalah Kita ada median juga Median adalah 2.5 So Untuk calculator class risk Dia ada median Median MS tak ada ES plus pun Tak ada Okay So itu adalah Untuk calculator class risk Kalau cikgu nak tengok Balik data Cikgu pergi tekan AC Dia akan pergi balik data Okay Untuk cikgu check lah Okay Sekarang saya tunjukkan calculator 570MS Kita pergi soalan yang tiada kekerapan Contohnya nombor 2 ini Okay Cara dia Saya sebelum tu Saya nak cikgu reset dahulu calculator cikgu eh Sebab Kalau cikgu ada M dekat atas semua tu Nanti dia Tak boleh nak selesaikan So kita reset dahulu calculator kita Okay Lepas cikgu reset Kita pergi pada mod Tekan mod Sampai cikgu jumpa SD Nombor 1 Okay Tekan 1 Dia akan hilang kan Tapi SD kecil akan naik dekat atas Okay Boleh cikgu eh Okay Sekarang kita Buat soalan nombor 2 Okay 6 15 7 13 9 11 9 1 2 3 4 5 6 7 Kita akan ada 7 data cikgu eh Tekan 6 Tekan M plus M plus dia dekat mana Ni M plus Ni M plus Okay Tekan M plus Dia akan jadi N sama dengan 1 Okay 15 M plus N sama dengan 2 So cikgu continue sahaja 7 M plus 13 M plus 9 M plus 11 M plus 9 M plus Bila cikgu dah masukkan data yang terakhir Dia akan jadi N sama dengan 7 Betul lah 7 data yang kita dah masukkan Okay Lepas cikgu dah dapat N sama dengan 7 Cikgu tekan AC Mesti tekan AC Okay Tekan AC Dia akan hilang cikgu kan Dia akan hilang Tetapi Okay Kita tekan Lepas kita tekan AC Kita akan pergi pada nombor 1 dan juga nombor 2 Kalau cikgu perasan nombor 1 dan juga nombor 2 Nombor 1 dia akan tulis S sum S sum yang warna kuning S sum itu adalah untuk kita dapatkan submission X Submission X kuasa 2 dan juga n Untuk S variable adalah untuk kita dapatkan min Sisihan PY Ini sahaja calculator 57 M S dia dapat beri pada kita Okay So contohnya kalau cikgu nak dapatkan min Min kita kena pergi pada S V A R So dia berwarna kuning Cikgu tekan shift Tekan nombor 2 Nampak dia keluar macam ni So untuk nombor 1 itu adalah min Nombor 2 itu adalah Sisihan PY Nombor 3 kita tak pakai Jadi kalau saya nak dapatkan min Saya tekan nombor 1 Saya tekan sama dengan dekat bawah Saya akan dapat 10 Min dia adalah 10 So itu kalau kita buat soalan yang tiada kekerapan Macam mana kalau soalan yang ada kekerapan Yang ada kekerapan Kita Okay kita reset balik calculator kita cikgu eh Kita reset balik calculator kita Sebab kita nak buat soalan yang kedua Yang ada kekerapan Sebab kita tak nampak apa nombor yang disimpan oleh calculator kita Jadi kita kena reset Okay Pergi balik kepada mod Pergi kepada SD Nombor 1 Mod Pergi kepada SD Nombor 1 itu Dan kita Dia punya command adalah Add Shift comma Kat mana shift comma cikgu Shift comma dia adalah pada butang comma Tetapi dia berwarna kuning Sebab itu saya kata shift comma Okay Shift comma Saya kena keluarkan yang ni Simbol Ni Okay Frekuensi dia punya command M plus Okay jadi kita kena masukkan X dahulu X adalah kosong Tekan shift comma F adalah 3 Tekan M plus Okay Tekan 1 Shift comma 2 Tekan M plus Boleh cikgu eh Okay jom kita mula Kosong Shift comma 3 M plus Dia akan jadi N sama dengan 3 1 Shift comma 2 M plus Dia jadi N sama dengan 5 Dia akan ambil Longgokan kekerapan 3 tambah 2 Tambah 5 Tambah 6 Dan seterusnya 2 shift comma 2 shift comma M plus 3 shift comma 6 M plus 4 shift comma 3 M plus 5 shift comma 1 M plus Nampak tak? Kita akan dapat N Sama dengan 20 Kalau tengok dekat Calculator saya pun Option 3 N adalah 20 Betul lah Okay So kita Dapat N sama dengan 20 Tekan AC Mesti tekan AC cikgu eh Tekan AC Barulah cikgu pergi pada Shift 1 ke Nak shift 2 ke Untuk dapatkan maklumat Yang kita nak Okay boleh cikgu eh Contohnya saya nak dapatkan Submission X Okay Submission X So saya tekan shift 1 Ambil nombor 2 Saya akan dapat 47 So kita dah boleh Ambil maklumat tu Tak perlu nak kira Satu per Satu dah Okay Ada apa-apa soalan cikgu? Untuk calculator Untuk calculator ES plus Adakah cikgu yang nak request Untuk ES plus? Macam ada terbaca tadi Syamil Ada ni Boleh tunjukkan untuk calculator ES plus Okay untuk ES plus Macam tadi saya bagitahu Dia combination Antara 2 calculator ni Okay saya tunjukkan ES plus Cikgu pergi kepada Mode Pergi kepada Stat Nombor 3 Okay Sama juga Akan ambil One variable Okay Okay Sekejap saya reset Dulu calculator saya Mode pergi Nombor 3 Ambil One variable Nampak tak? Dia jadi X kan? Jadi kita masukkan lah 6 Sama dengan 15 Sama dengan 7 Sama dengan 13 Sama dengan 9 Sama dengan 11 Sama dengan 9 Okay So dah masuk 7 Yang dekat Sinilah cikgu Kena tekan AC Cikgu tekan AC Dan kalau cikgu Perasan dekat Nombor 1 ni Dia ada tulis Stat STAT Dia berwarna kuning Shift 1 So dekat situ Dia ada ni So cikgu pergi Nombor 3 Dan juga Nombor 4 Nombor 3 Itu adalah Submission Iaitu Submission X Ke Submission X Kuasa 2 Kalau cikgu pergi Kepada VAR Variables Untuk cikgu dapatkan Min Ataupun Sisihan PY Contohlah Saya pergi pada Variables Okay Dia keluar macam ni kan So saya nak dapatkan Min Min Nombor 2 Saya tekan Sama dengan Saya akan dapat 10 Itu kalau yang Tiada kekerapan cikgu Kalau yang ada Kekerapan Okay saya reset Balik calculator saya Pergi kepada Mode Pergi kepada Step Okay Ambil One variable Okay dekat sini kan Kita nak kena Tambah kolam Sama juga Kita akan pergi Kepada Shift Setup Tekan ke bawah Cikgu akan Nampak Start Cikgu tekan ke bawah Tadi Shift Setup Tekan ke bawah Ambil nombor 4 Dia akan tanya Nak on ke Nak off So kita nak on Dia akan bagi Dua Dua kolam X dan juga Frequency Jadi cikgu masukkanlah X dengan frequency tu Lepas cikgu dah masukkan Cikgu kena tekan AC Lepas cikgu tekan AC Barulah cikgu tekan Shift Nombor 1 Untuk dapatkan Maklumat yang kita Nak tadi Okey So itu adalah untuk Calculator ES Plus Okey Sampai Sampai sini Sampai sini sahaja Kita punya Bengkel Actually ada lagi Untuk tingkatan 3 Tak apa Kita buat slow-slow Mungkin nanti kita akan Ada sesi yang akan Datang insyaAllah Setakat ni kita Buat dulu Untuk topik Sehingga topik Tingkatan 2 Ada apa Soalan lagi Daripada cikgu Sebelum kita Bagi kata-kata Akhir Okey Macam Semua Okey Tanya rakaman Okey rakaman boleh Apa Tengok semula Boleh tonton semula Beberapa kali Okey kita sebenarnya Bersiaran di 8 channel Di 8 channel Okey cikgu boleh Pergi ke 8-8 channel tu Untuk tonton semula pun Okey takde masalah Okey Okey yang mana tadi Ada jawab kuis Yang dapat hadiah Mohon cari Telegram teacherin Telegram teacherin Untuk pungut hadiah Dapatkan maklumat Nanti KCO akan Hantarkan hadiah Untuk cikgu-cikgu yang Menang All right Ada apa-apa lagi Pak Natika Okey Kalau takde Kalau takde apa-apa Soalan daripada cikgu-cikgu Saya bagi akhir kata Cikgu boleh Boleh Daripada pihak KCO Okey So terima kasih Kepada cikgu-cikgu yang hadir Pada sesi pagi ini Untuk mendengar rendah InsyaAllah Kita akan buat lagi Untuk sesi mendengar atas Dan Untuk mendengar rendah ni pun Masih ada lagi topik Yang kita belum cover Tapi Kalau ada kelapangan masa InsyaAllah Saya akan Berkolaborasi Dengan cikgu Ayu Dan kita akan share Link Kepada Cikgu-cikgu semualah Okey Dan cikgu boleh join Untuk sesi seterusnya So Harap bermanfaat Untuk sesi Pada pagi ini Dan Saya mohon maaf Di atas kekurangan Daripada pihak saya Macam hang ke Apa ke Saya mohon maaf Di atas kekurangan Daripada pihak KASIO Dan juga Kalau ada tersalah kata Dan penyampaian Sepanjang sesi kita Bermula Hingga ke akhir ini Dan Terima kasih kepada Cikgu-cikgu Ayu Yang Sudi Menjadi moderator Host Dan livekan Video-video ini Kepada YouTube channel 8 YouTube channel Cikgu ya So terima kasih Sebab kita pun nak Memperbanyakkan Sebab macam tadilah Cikgu ada seorang Cikgu tu kata Sebabkan kita Dua orang Kita tak sempat Nak pergi secara Bersemuka Jadi Kita menggunakan Kaedah secara Dalam talian ini Dengan berkolaborasi Dengan cikgu Ayu ini Alhamdulillah Cikgu-cikgu Ayu pun Memang sangat-sangat Supportif Memang Apa Banyak membantu Pihak Casio Dalam Menyebarkan Cara-cara Penggunaan Calculator ini So terima kasih Kepada cikgu-cikgu Ayu juga Dan Assalamualaikum Dan selamat sejahtera Kepada cikgu-cikgu So saya serahkan Kepada Cikgu moderator Cikgu Lim Okay Alhamdulillah Memang hebat Okay Panatika memang hebat Lamsam Dua jam Dua jam Panat dengan ilmu Selut Okay Cikgu pun Rasanya Terbaik Memang terbaik Saya kenal Panatika Sejak daripada PDPR Okay Sampailah Kita berhubung Alhamdulillah Okay So harap Banyak ilmu yang kita dapat Okay Kepada semua cikgu Juga kepada saya juga Sebagai cikgu Malaysia Okay Harap kita dapat Apa Mempergunakan ilmu ni Kepada anak murid kita Okay Memperluaskannya lagi Okay InsyaAllah Okay So Yang mana tadi Dapat hadiah Bolehlah Teruskan eh Okay Jangan lupalah eh Bengkel siri kedua Okay Minggu depan Pada masa dan hari yang sama Untuk kita lengkapkan semua topik Matematik mendengar rendah Dan anda juga boleh dapatkan maklumat Kelas tuition Bahan PDPR Bahan PDP Tengok cikgu pun dah melalut Dan Bengkel-bengkel percuma Yang dianjurkan oleh Akademi Youtuber Di portal www.academyyoutuber.com Okay So terima kasih Di ucapkan kepada Rakan-rakan Ayu Okay Teacher Rin Cikgu Ahu Okay Cikgu Ana Cikgu Fadila Dan semua rakan-rakan Ayu Okay Terima kasih Yang tak terhingga kepada Puan Atika Okay Daripada KSU Malaysia Nanti kita jumpa Encik Amal pula Okay Okay Taniah juga kepada Semua yang setia Bersama kami Daripada awal Sehingga ke saat ini Alhamdulillah Terima kasih banyak-banyak Respon-respon positif Dia juga tu Respon yang minta Yang live ni Dapatlah Apa Promosi sikit Promosi apa Harga murah Okay Kita pun mengaluk-alukkanlah InsyaAllah Kita doa Okay So saya harap Saya ucapkan Taniah Dan syabas Okay Anda adalah semua Adalah guru-guru hebat Okay Guru-guru hebat Malaysia Okay Terima kasih semua Okay Moga dengan apa yang kita pelajari Dalam bengkel hari ini Dapat Meningkatkan pencapaian matematik Anak-anak didik kita Terutamanya Moga kita terus kuat dan bersemangat Demi kecemelangan pendidikan Malaysia InsyaAllah Okay Itu saja daripada saya Teacherin ataupun Encik Gahu Nak cakap apa-apakah Untuk kita tutup Tak ada Okay So terima kasih Puan Atika Terima kasih semua Kita jumpa lagi InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton